Di Insight Talenta hari ini dengan judul HR dan Legal Panel State of Employment During COVID-19 Crisis Nah Bapak-Ibu sekalian kami dari Talenta mengucapkan banyak terima kasih Walaupun lagi hari ribu seperti ini tapi Bapak-Ibu sekalian sudah menyempatkan diri Untuk bisa bergabung bersama kami di sini dan juga mendapatkan insight-insight terbaru Dari pembicara-pembicara ternama yang sudah kami undang hari ini Nah untuk kenalan dulu nih aku mau kasih tahu dulu bahwa pembicara kita hari ini Nanti ada Bapak Bintang Kemal Hersanto Selaku PLP Kepala Divisi SDMGA PT LRT Jakarta Lalu juga ada Bapak Masikur Isnan selaku advokat IR specialist dan juga founder IR Talk Dan nanti nih Bapak-Ibu sekalian akan dimoditatori oleh Ruth Diarina Selaku HR Content Creator HRD Bacot Nah penasaran kan yang selama ini berada di baliknya HRD Bacot itu siapa sih Nah ini nih ada nih orangnya di sini nih Ruth Diarina Nanti akan memimpin panel discussion bersama Pak Bintang dan juga Pak Isnan pastinya Nah Bapak-Ibu sekalian sebelum kita memulai acara siang pada hari ini Aku mau muterin satu video dulu untuk Bapak-Ibu dan sekalian Silahkan videonya dimulai Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan Dengan talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat Karena sistem talentalah yang akan menghitung semua secara otomatis Gak perlu lagi hitung data absensi karyawan Karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke talenta Termasuk, absensi melalui mobile phone Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan Untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan Seperti tunjangan Dan perhitungan uang lembur karyawan Juga, pengurangan dari pinjaman karyawan Serta potongan pajak dan BPJS Sampai potongan keterlambatan karyawan Untuk setiap menitnya Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh talenta Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan copy Anda Payroll jadi jauh lebih mudah dengan talenta Pengawali acara kita pada siang hari ini Nah, Bapak-Ibu sekalian sebelum kita masuk ke acara panel discussions Atau inti dari acara ini Aku mengundang dulu Bapak Mas Sikur Isnan Bapak Mas Sikur Isnan boleh bergabung bersama saya Hidupkan kamera dan juga mic-nya Jadi Bapak-Ibu sekalian, Bapak Mas Sikur Isnan ini akan membagikan Atau mempresentasikan sebuah presentasi siang hari ini Yang berbicara mengenai aspek ketanaga kerjaan dari sisi legal Betul ya, Pak Mas Sikur Isnan? Bapak lupa ngidupin mic-nya Sudah ya? Oke ya? Oke, aman Aman dong Pak, sebelum mulai Kita sapa dulu kali ya Teman-teman acara hari ini nih Yang sudah menyempatkan diri Untuk join di acara kita siang hari ini Itu udah banyak banget Pak Dari Jogja tadi ada Bapak bisa lihat di kanan bawah kali ya Betul, betul, betul Tadi ada juga Pak dari Jakarta Selatan Dari Jogja, dari Bali Bahkan dari Tegal Nah, yang gak pernah melihat mukanya Iya, mungkin kenapa Pak Isman gitu ya Dari social media Iya, nih mukanya Pak Isman tuh kayak gini loh Bapak Ibu gitu ya Oke, izin menyapa ya Boleh, silahkan Oke, halo selamat siang teman-teman semua Mudahkan dalam keadaan baik dan tetap bersemangat Meskipun kondisi saat ini dirasa kurang baik buat kita semua Tapi saya pikir tetap harus positif Tetap harus berpikiran yang Apa namanya Tetap semangat gitu Untuk bisa melewati Era ini Era pandemi ini Bersama-sama Sampai kemudian nanti kita coba Bangkit bersama Setelah pandemi ini berakhir Salam buat teman-teman ya Ada dari berbagai macam daerah ya Satunya dari Ada rekan-rekan dari Jogja Tegal tadi ya Makasel juga ada ya Tadi ya Sama dari Jaksel ya Wah nih, jangan-jangan kita tetanggaan nih Di Jaksel nih Oke teman-teman Siang hari ini kita akan coba sharing dan caring Terkait dengan aspek purna gajan di era pandemi Nanti bersama saya Juga ada beberapa teman-teman Ada Mbak Ruth Kemudian ada Mas Bintang Begitu yang akan sharing bareng-bareng kepada teman-teman semua Konsepnya kita sharing dan caring Artinya Kalau ada hal yang ingin disampaikan Monggo Posis saya disini hanya coba sebagai pemantik Harapannya nanti diskusinya bisa lebih hidup Kita bisa berbagi Jadi saya pun bisa belajar dari teman-teman Teman-teman bisa panggil saya Isnan Saat ini fokus saya adalah sebagai satu advokat Memang dari awal Coba mewafakkan diri saya Memfokuskan diri saya di hubungan industrial Industrial Alis juga saya juga Proposisi sebagai industrial relations specialist Sudah beberapa company di berbagai lintas industri Saya coba berakualisasi diri Tetap sebagai industrial relations Dan terakhir Saya bersama teman-teman Coba meng-create Atau platform Industrial Relations Talk Sua satu platform Yang mungkin bisa jadi teman Bagi semuanya Berdiskusi Belajar bareng tentang industrial relations talk Mungkin itu dulu kali ya Perkenalannya ya Nanti kita bisa lanjut Di dalam Thank you Kembali ke Mbak Talita Monggo Ya Karena memang kan kita bikin acara ini Khusus dari acara Biar bisa Kita sharing bersama gitu ya Pak Dari mereka tuh ada kelukes Apa sih Dari Kisinya mereka tentang Apa namanya Kayak aspek-aspek hukum Ketenagakerjaan Di era pandemi ini gitu kan Tapi kita tahu nih Pak Pandemi ini kan sudah berlangsung Kurang lebih dua bulan ya Sudah berdua bulan Sudah bulan ketiga ya Dari Maret ya Sudah masuk bulan ketiga juga gitu kan Perusahaan-perusahaan pun sudah WFH nih Ya kan Dari awal Sampai saat ini pun Kami pun Pak Dari Mekari tuh masih WFH Sampai saat ini gitu kan ya Mungkin Dari aspek-aspek Ketanggakerjaan Dari sisi hukum Teman-teman ini perlu tahu Pak Gitu Mungkin bisa langsung Lanjut aja ya Pak Oleh Pak Isnan ya Oke teman-teman Terima kasih Mbak Kalita Mungkin langsung aja kita coba Sharing dan caring teman-teman Ini perkenalan singkat saya Beberapa sedikit Apa namanya CV saya sederhana Yang mungkin bisa share Di kesempatan kali ini Langsung saja kita coba Masuk ke materi ya Saya angkat memang temanya adalah Aspek penagakerjaan Di era pandemi Karena Kenapa ini menjadi penting Teman-teman Terlebih buat teman-teman Yang memproposisi sebagai HR Human Capital Atau Industrial Relations Karena penting Sebelum kita menerapkan Sebuah kebijakan Memilitasikan sebuah kebijakan Harus paham dan Mengerti dulu Dasar hukumnya seperti apa Hal ini penting Untuk mencegah mitigasi risiko Yang kemudian Mungkin Bisa muncul Kayak kesifatnya Aktual Mampu latihan Nanti ke depannya Saya juga untuk memberikan Advice yang Apa namanya Aman di segi hukum Kemudian juga Bisa menjawab Kebutuhan Bisnis Ini yang pertama Oke Saya coba Masuk ya Mohon dibantu Mbak Talita Untuk slide nextnya Salah satu adik Gium hukum Yang mungkin Di awal ingin saya sampaikan Harapannya bisa menjadi Apa ya Benchmorming kita Pada tempatan kali ini Salah satunya Bicara begini Salus populi Suprema Lex S2 Selamatan rakyat Adalah hukum tertinggi Rakyat ini Tidak hanya bicara Soal pekerja Tapi juga Lebih luas lagi Menyakut juga Pengusaha Pengusaha kan juga Dalam konteks negara Bagaimana kemudian Era pandemi ini Bisa Menyelamatkan Seluruh rakyat Pengusaha Dan pekerja Karena memang Keselamatan rakyat Adalah hukum yang tertinggi Basicnya itu dulu Artinya tidak kemudian Egosentris Tidak hanya Menyelamatkan pengusaha Atau menyelamatkan Tisi pekerja Sama-sama Bagaimana caranya Pengusaha dan pekerja Bisa selamat Mengelewati Era ini Ini yang pertama Oke Next ya Kita dibantu Saya coba Angkat Pada kesempatan kali ini Ada dua pandemi Yang sebenarnya Mungkin teman-teman Dalam Berapa waktu belakang Belakangan ini juga Paham pastinya Pandemi yang pertama itu Sebelum pandemi COVID-19 ini Ada Sekasi nama Pandemi pertama adalah Terkait dengan Pandemi regulasi Apa itu ketika Rancangan undang-undang Kita kerja Muncul Sebelumnya Namanya Rancangan undang Kita lapangan kerja Tapi kemudian diubah Karena gak enak Kalau disingkat Rancangan undang Cilaka Diubah oleh pemerintah Dan kemudian Disampaikan ke Badan Legislasi DPR Menjadi rancangan undang-undang Kita kerja Ini pandemi pertama Yang mungkin melanda Hukum penaga kerjaan Melanda semua Stakeholder Yang ada di bidang Penaga kerjaan Kebunan industri Atau Karena kenapa Isunya luar biasa Mencinta perhatian Semua pihak Dimana Dapat informasi Bahwa Akan ada Revisi Undang-undang Tangga kerjaan Khususnya Undang 13 2003 Tapi ada Pencatatan Yang kemudian Menjadi perhatian Pertama Spiritnya bagus Bagaimana Pemerintah Kemudian Menginisiasi Ada dua hal Undang-undang Supaya tidak tupang tindi Termasuk yang mengatur Tentang tangga kerjaan Yang kedua adalah Hiperregulasi Yaitu manualisasi Regulasi-regulasi yang ada Termasuk di bidang Tangga kerjaan Spiritnya bagus Tapi kemudian kita lihat Implementasinya Yang pertama yang ingin saya Gali sebawahi adalah Kalau spiritnya ingin mengubah Hukum nangga kerjaan Menjadi lebih Dinamis Dan menjauh kebetulan Zaman saat ini Kenapa kemudian Hanya 13 2003 Yang diubah Itu pun hanya Beberapa pasal Kita tahu bersama Undang 13 2003 Itu sudah berapa kali Di usual review Seimpoten pasalnya Yang ada dalam Undang-undang tersebut Alangkah baiknya Memang bukan Kemudian hanya Sebagian Mungkin bisa Direvisi semuanya Atau malah diganti Yang baru Jauh kebetulan bisnis Yang saat ini Memang Sudah ada Di depan Muka kita sendiri Belum lagi Ada undang-undang yang lain 13 2003 Ada undang-undang Dua tahun 2000 Tentang serikat Wajah serikat buruh Kita pasti paham betul Sebagai pewakilan Manajemen Bagaimana undang-undang ini Terlalu Luas Sehingga Batasannya Agak sulit Ketika Dalam konteks Mementasi di lapangan Teman-teman buruh Bisa dengan Senaknya Kemudian Maka Mengatasnamakan Aktifitas organisasi Menghilangkan Kewajiban dia Untuk bekerja Sedangkan Undang 13 2003 Tidak amat Definitif Mana yang boleh Mana yang enggak Begitu Nah ini kan jadi hal Yang harus kita Kritisi juga Bagaimana Kebebasan organisasi Tidak menghilangkan Kewajiban Bagi pekerja Yang ada di pengurus itu Untuk melaksanakan Kewajibannya Bagaimana yang diatur Dalam jajan kerja PK Atau PKB Yang dibuat oleh mereka sendiri Belum lagi Undang tahun 2004 Tetap penyelesaian Persisian hubungan Industrial Kita melihat bahwa Fungsi mediasi Misalnya Satu saja saya angkat Fungsi mediasi pun Dirasa juga begitu Enggak begitu Memberikan kontribusi Positif Hanya sebatas administratif Untuk bisa maju Ke rana Undang-undang Eh sorry Ke pengadaan hubungan Industrial Kemampuan Kepotensi moderator Juga dipertanyakan Karena beberapa kali Kebetulan Di beberapa tempat Menikuti proses mediasi Terlihat betul Kemampuan Teman-teman Mediator ini Mungkin masih Belum cukup gitu ya Terbukti dari Anjuran dikeluarkan Sangat tidak implementatif Malah-malah Lebih parah lagi Enggak argumentatif Dasar hukumnya Malah gak jelas Dan ini kan justru Tidak menjadikan solusi Dimana kita berharap Tripartit Melalui mediasi Bisa salah satu Solusi yang efektif Sebelum kita lanjut ke PHI Kita tahu bersama Ketika lanjut ke PHI Luar biasa Effortnya Costnya Concernya Dan lain-lain Terlebih dahulu HR Kerjaannya kan banyak ya Gak cuma ngurusin Di pengadilan Bikin berkas Dan lain-lain Begitu Ini kan menjadi perhatian Ini yang kemudian Menjadi PR Bagi saya Kenapa kemudian Saya anggap Lapisan undangan kita pekerjaan Merupakan satu-satu pandemi Di bidang punaga kerjaan Yang sama-sama Kita hadapi Karena informasi terakhir Ini masih terus Dibahas di DPR Meskipun ada Terakhir Informasi yang Kita dapat di media Cetak Di media online Bahwasannya Presiden Meminta kepada DPR Untuk Pembahasan tentang Kelas penangga kerjaan ini Sementara dipospon Tapi gak tahu Apakah memang Dilaksanakan atau tidak Karena yang Informasi lain yang saya dapat Bahwa Oke lah Kelas penangga kerja Mungkin dipospon Tapi Pasar kasar lain Tetap jalan Nah ini kan menjadi Pertanyaan juga Dan perlu bagi kita Bersama Untuk Memonitor jalannya Pembahasan Cita kerja saat ini Karena Bagaimanapun teman-teman Ini juga ada kaitannya Dengan nanti Pembahasan di lapangan Terlebih teman-teman HR Teman-teman HC Teman-teman IR Harus paham konteks ini Yang sampai kita Ketinggalan zaman Karena ketika ada Perubahan undang-undang Internal policy Yang ada di kita Juga harus di Improve Harus kemudian Dimodifikasi Sesuai dengan Regulasi yang berlaku Oke Next Ini beberapa Catatan yang saya tangkap Ketika Pandemi regulasi Rasionalis Orang-Undang Cipta Kerja ini Muncul Yaitu Besarnya penolakan Dari teman-teman buruh Ada 6 poin Yang kemudian menjadi Tiktolak penolakan mereka Pertama upah minimum hilang Gak ada upah minimum Karena ditarik Hanya di upah provinsi Udah salah Pesangon juga gak ada Dimana mereka merasa Dulu dikasih putih Kejuangan mereka Sampai kemudian muncul pesangon Kalau kita komparasi Memang Secara Secara Internasional Ternyata Indonesia Cukup tinggi loh Teman-teman pesangonnya Dibandingkan negara-negara yang lain Gitu Nah ini kan justru Apa namanya Jadi Bagi buruh Ini hak mereka Yang mereka perjuangkan Tapi perusahaan Ini perlu pertimbangkan Karena kosnya juga lumayan Besar gitu Dengan biaya tenaga kerja Pencadangan Dan lain-lain Ketiga Buruh kontrak dan Ossourcing Semakin luas Bebas begitu Tidak ada batasannya Belum ada batasannya Di 13.03 Mampu di Permen Permen 2019 Tahun 2012 Tentang Ossourcing ini Isu yang beredar Bahwa sekarang Semua lini Gak ada batasan Bisa dikontrak Dan kemudian bisa Di Ossource Keempat Mempermudah masuknya Tenaga kerja asing Di Indonesia RPTKA Dan lain-lain Beritian-lain Dipermudah Sehingga Ini dikhawatirkan Akan mempengaruhi Teman-teman buruh Yang ada di Nasional Atau di Level domestik Yang kelima Jaminan sosial Juga terganggu Katanya malah Lebih Apa namanya Lebih silam lagi Mereka bilang Jaminan sosial akan dihilangkan Dan terakhir Sanksi pidana Sanksi pidana Bagi pengusaha itu Dihilangkan Sebelumnya Ada beberapa ketentuan pidana Yang Mengancam Teman-teman Begitu Yang ada di Perusahaan Dari manajemen Ketika memang ada Tindak pidana Negara kerjaan Yang dilanggar Contoh misalnya Ketika tidak Mampu Tidak melaksanakan Perjanjian Apa yang Sudah diperjanjikan Upah misalnya Sudah diperjanjikan Dengan nominal tertentu Namun pada Pelaksanaannya Tidak pada sampai nominal Yang dijanjikan tersebut Itu rasa pidana Dan lain-lain Dan mereka merasa Hilangnya sepidana ini Justru akan memberikan Angin segar bagi pengusaha Untuk Bisa senang-senang Makanya kemudian Ini salah satu Poin yang cukup krusial Yang dikritisi oleh Teman-teman buruk Nah itu teman-teman Yang terkait dengan Pandemi yang pertama Pandemi regulasi Rakyat Unang Cita Kerja Dari hal itu Saya coba merefleksikan diri Ini pendapat pribadi saya Teman-teman Terkait dengan Pandemi yang pertama tersebut Yang Poin ke-1 Yang ingin saya sampaikan Bahwa Kalau sepidita memang Demi kepentingan umum Demi kepentingan Apa namanya Bangsa dan negara Hemat saya Perlu dijaga Dari segi formil dan Proceduralnya Jangan sampai Universe law ini Dilaksanakan Carta buru-buru Kemudian cacat Tereformil atau prosedur Karena ini akan Berpengaruh terhadap Efektifitas nanti Di lapangan Dengan tidak Ada kelibatan buruk Jadi justifikasi Bagi buruk Bahwa bilang Undang-undang itu Tidak melibatkan buruk Nah ini kan jadi bahaya Harapannya pemerintah Bisa merangkul Lebih banyak stakeholder Termasuk teman buruk Supaya tidak ada Alasan lagi bagi mereka Menyatakan bahwa Buruk tidak Dilibatkan dalam proses Pembuatan Pembahasan Jangan undang-undang Cipta Yang kedua Poin kedua adalah Secara material atau substansi Nah ini perlu dijaga juga Bahwasannya Poin ini Menjadi titik tolak Penting Pembahasan di DPR Terutama karena saat ini Tahapnya ada di sana Untuk sedemikian rupa Menjadikan ini Tidak hanya kepentingan Para pihak Itu ya Karena isunya kan Hanya kepentingan pengusaha Padahal enggak juga Ini juga bisa jadi Kepentingan Apa namanya Teman-teman Buruh juga Bisa makam Contoh bahwasannya Mereka bilang bahwa Jam kerja itu Dibatasi Dan lain-lain Sebenarnya ini juga kan Kalau kita lihat Secara lebih detail lagi Ini kan juga ada ruang Untuk memberikan Tempat bagi Teman-teman pekerja Sektor tertentu Misalnya digital Dan lain-lain Bisa bekerja sesuai dengan Pakatan jam kerja Untuk lebih produktif Dan lain-lain Ketiga adalah Perlu dikaji Secara legal draftingnya Jangan sampai kemudian Baik konil ya Prosedurnya Ada yang terlewat Sampai kemudian Menjadi bahan Untuk digital review Belum dilaksanakan Undang-undangnya Sudah di digital review Kemudian Undang-undangnya Jadi impoten juga Jadi repot Tidak ada pasien hukum Mana kemudian Ini dipakai Karena harus menunggu Digital review Lebih dulu Belum lagi Kalau kita lihat Di aturan draftnya Yang beredat Ini Banyak sekali Aturan teknis itu Tidak diatur Di orang minus law Racuan undang cerita kerja Tapi diatur oleh Lebih lanjut Di peraturan pemerintah Artinya Ketika racuan undang cerita Pun ini Kemudian diundangkan Belum selesai Karena aturan teknisnya Masih menunggu Peraturan pemerintah Yang kita gak tahu Kapan itu keluar Kalau belum keluar Apakah isinya bagus Atau enggak Buat semua pihak Masih belum tahu Yang keempat Optimatasi dari Peraturan pelaksana PP tadi saya maksud Aparatur hukumnya Juga harus paham Optimatasinya Imbunnya juga di up Karena ini hal yang baru 13.003 Sampai dengan Tahun 2020 Kurang lebih 17 tahun Kita Apa namanya Menggunakan undang-undang Yang itu-itu saja Nah ketika ada perubahan ini Tentu segala pihak Juga harus belajar Banyak belajar Dengan perubahan ini Jangan sampai nanti Enggak aglomentatif Terlebih dari Perwakilan pemerintah CQ Menteri Ketenggara Kerjaan CQ lagi Dinas Suku Dinas Ketenggara Kerjaan Di kata provinsi Dan lain-lain Tentu media Tentu pengawas Dan lain-lain Supaya lebih optimal Pelaksanaan dari Undang-undang Cipta Kerjaan Kalau sudah diundangkan Enggak RU lagi Dan terakhir Memudahan ini Juga bisa menjawab Kebutuhan Bangsa dan negara Terkait dengan Penyelidikan berokasi Pelayanan Peningkatan desaing Dan lain-lain Nah ini Pandemi regulasi Yang sekilas saya bahas Karena ini panjang Ada pandemi kedua Yang ingin saya bahas Lebih lanjut Yang saat ini Sama-sama kita hadapi Pandemi kedua Yaitu COVID-19 Corona virus Disisi 2019 Oke Saya coba mulai Dari data Teman-teman Ini saya agak cepat ya Karena waktu ini 15 menit Nanti kita lebih banyak Di diskusi ya Teman-teman ya Pertama data terakhir Yang saya dapat Dari Birofumat Semenakar Tertanggal 20 April 2020 Yang terdampak Untuk Pekerja Dari sektor Formal dan informal Gitu ya Di formal Sampai angkat 2.084.193 orang Dan informal Sudah Sudah Sampai Sorry Sebanyak 2.084.193 Di sektor informal Informal Sorry Yang berasal dari 116.770 perusahaan Gitu Pekerja formalnya Yang di rumah Sampai angka 1.304.177 Dari 43.690 perusahaan Yang di PHK 241.421 orang Dari 41.236 Nah Informalnya juga terdampak Yaitu Sektor informalnya Dari Sigi Tenaga kerjanya Yang kehilangan pekerjaan Sampai jangka 538.385 orang Dari 31.444 perusahaan Atau UMKM Ini data 20 April Sekarang sudah tanggal Berapa nih ya Sudah sampai masuk Tanggal 7 Mei Kita gak tahu Jumlah ini Meningkat atau enggak Begitu Melihat kondisi saat ini Ini juga kita lihat Jangka waktu sudah makin panjang Kondisi juga semakin Mungkin di berapa konteks Sudah semakin Memburuk Begitu Mungkin tidak terelahkan lagi Jumlahnya bisa terus meningkat Terlebih Ini yang teradministrasi Ada juga beberapa yang Teradministrasi Meskipun harapan kita Ya jangan sampai meningkat lah Apa namanya Jumlah ini Malah sudah bisa berkurang Kita berdoa sama teman-teman Data yang kedua Saya mau tampilkan Karena kita dari HC Dan teman-teman HR Dan initialization Ini data terakhir Hasil Verifikasi Sekarang peja Tingkat nasional Tahun 2019 Tahun 2020 Belum ya Sekarang ada Kurang lebih Konfederasinya 16 Federasinya 17 SP tingkat perusahaan Ada Kurang lebih 10.000 189 Anggota SP Sudah sampai angka 3.156.025 orang Kenapa saya ingin tampilkan Teman-teman Ini kondisi juga Akan Berimpak Berimbas pada mereka Ketika banyak Karyawannya Kemudian di PHK Hilanglah anggota mereka Gitu Atau kemudian pada tahap Yang lebih ekstrim Banyak perusahaan yang kemudian Pelit atau likuidasi Begitu Otomatis akan berkurang Pelit anggota Kurang juga tingkat Keanggotaan Di jumlah SPF perusahaan Di tingkat perusahaan Dan seterusnya Sampai federasi dan konfederasi Lagi-lagi ingin saya sampaikan Bahwa ini PR bersama Termasuk teman-teman pekerja Dan teman-teman organisasi Yang harapannya Bahwa ya sama-sama Berpikir Dan kemudian mencari Solusi yang terbaik Bukan mengedeparkan Egosentris Dan dalil pokoknya Begitu Dalil maunya Begitu Tanpa kemudian melihat Kondisi rilai seperti apa Kemudian cari solusi yang terbaik Buat semua pihak Ini menjadi penting Oke Kita lihat Kajiannya lebih dalam Pelan-pelan Saya coba dari dua hal Pertama regulasi dan timunus Banyak sekali regulasi Yang sudah ditampilkan oleh pemerintah Sudah dikeluarkan oleh pemerintah Menyikapi penanganan Dan penanggulungan Seperti 19 Ini Banyak sekali teman-teman Terakhir itu Kemarin ya Keluar SE Tentang pelaksanaan Pemberian Tunjangan hari raya Bagi perusahaan Di era pandemi Intinya demikian Nanti kan saya Coba bahas Isinya apa sih Begitu Dan kemudian Best practices Seperti apa Egosi banyak banget Teman-teman Salah satu yang menarik Bagi saya adalah Yang pertama Saya coba bold Terkait dengan SMA NACAR Tentang penyelunuhan Pekerja buruh Dan Pekerja buruh dan Masukan usaha Dalam rangka penjagaan Penanggulungan Terkait dengan COVID-19 Dan kemudian Bicara soal Kembalanjutan usaha Bentuknya apa Penyesuaian jam kerja Lokasi kerja Sampai dengan Penyesuaian upah Kalau teman-teman Lihat SMA NACAR ini Sebenarnya Saya pikir Tidak kemudian Menjadi solusi Yang benar-benar Bisa menjawab kebutuhan Karena kalau Saya lihat Pertama SMA itu Secara produk Satu undangan Hanya sebatas Surat edaran Atau Himbatawan Begitu ya Tapi kemudian Ada sanksi Yang sifat teril Kalaupun ada sanksi Dikaitkan dengan Undang-undang Yang terkait Undang karantina Dan lain-lain Kemudian Tidak mengatakan Cara detail Bagaimana proses Penyesuaian upah Jam kerja Lepasih kerja itu Bisa dilakukan Hanya bicara soal Diomongin Dimusyawarakan Dirundingkan Dengan karyawan Dengan pekerja Terpulakian Pekerja Terpulakian pekerja Terpulakian pekerja Sampai kemudian Timbul kesepakatan Mudah atau tidak Kita paling tahu Teman-teman Di dunia HCHAR Dan IR Ini tidak mudah Malah justru Potensi Disputnya tinggi Kalau tidak bisa Pandai-pandai Dalam komunikasi Dan koordinasi Dengan selama Serikat pekerja Baik itu persiannya Sifatnya hak Karena bicara upah Atau bicara kepentingan Kalau belum diatur Dalam internal policy Atau malah bisa Bicara persian PHK Kalau ujung-ujungnya Kemudian Timbul Hal-hal yang paling Dikita hindarkan Itu terjadi PHK Yang kedua Terkait dengan KPS Tentukan bencana Ini karena Dengan kondisi Pasmayer Karena Pasmayer itu Juga entry point Mungkin bagi teman-teman Di HC, HR, dan IR Untuk menentukan Kebijakan lebih lanjut Ketika Pasmayer memang terbukti Ketika Pasmayer memang Bisa menjadi dasar Untuk kita melakukan Action plan Baiklah kondisi ini Itu akan menjadi Nilai penting Begitu Bagaimana kemudian Pusian upah bisa dilakukan Atau enggak Kaitannya dengan Kondisi Pasmayer Saya akan membahas detail Nanti Apa sih Pasmayer itu Dan kriteria seperti apa Di slide selanjutnya Kalau saya lihat Bahwasannya Dengan Beberapa Dengan berperegulasi Pemerintah ini Saya melihat sedikit Sekali bahwasannya Ini bisa menjaga kebetulan Justru malah Bikin kegaduhan Di Hal layak Begitu Ini hanya sebatas Ya agak ekstrim Saya bilang Ini reaksi reaktif Sementara tidak menghilangkan Apa namanya Tazim saya Atau ada pemerintah Untuk melakukan upaya-upaya Tapi maaf Kami Dan saya pribadi Gini mendapat Pribadi saya Melihat Regulasi ini Sudah menjawab Kebutuhan Yang ada saat ini Semua Sakan-akan dilempar Terhadap Para pelaku Kebuatan industrial Dari usaha Maupun pekerja Harapannya mungkin Kedepannya Ada regulasi Yang lebih Solutif Bagi Semua pihak Kita kawal Sama-sama Itu yang regulasi Yang kedua Stimulus Lagi-lagi saya Juga mengapresiasi Tazim Dengan apa yang dilakukan Oleh pemerintah Dari angka kesehatan Sudah dianggarkan Meskipun Masih Belum begitu signifikan Dibandingkan dengan negara ASEAN lain Thailand Lalu dianggap 4 triliun Nggak salah Mengkoreksi Itu Dibandingkan negara lain Masih cukup minim Jadi pengaman sosial Program keluarga Sampai kemudian Kata-kata prakerja Yang terkait dengan kita Apakah menjawab Saya pikir belum Justru ini Nibut kagetuhan baru Di masyarakat Masyarakat butuh Yang sifatnya Langsung begitu ya Bisa membantu mereka Bukan training Atau pelatihan Karena percuma Imbunnya ada Tapi lahan Untuk bisnisnya Belum ada Stimulannya belum ada Ini kan jertanya lagi PR lagi Sini lagi-lagi Maaf-maaf pemerintah Ini bukan saya kemudian Membiasi tanpa solutif Tapi saya harap Kata-kata prakerja Akan menjadi baik Ketika memang Pertama kontrol jalan Yang diberikan Adalah orang yang tepat Dan outputnya Juga harus jelas Gitu Bahwa Ternama pekerja ini Dapat kemampuan Yang bisa diaplikasikan Untuk langsung Kalau langsung kerja Bisa dibantu Untuk kemudian Dicarikan Apa namanya Posisi kerja Yang sesuai dengan Kondisi saat ini Dengan catatan Pekerja bersabutan juga Harus menerima Bahwasannya Dicarikan kompetensi Itu mungkin Dengan kondisi saat ini Berubah Dan mereka harus siap Dengan perubahan tersebut Ekonomi bagi UMKM Juga Masih Alhamdulillah Ini saya pikir Cukup baik Begitu Tinggal implementasinya Lagi-lagi diawasi Dikontrol Jangan sampai Kemudian salah sasaran Langsung ekonomi Pajak penghasilan Dan lain-lain Sudah cukup baik Sebelumnya PMK-nya lama Kita tunggu Paterai keuangnya Sudah mulai Keluar PMK-nya Tinggal lagi-lagi Kita manfaatkan Cara informatifnya Informasi lebih Dimengenal lagi Intensif ke masyarakat Masyarakat lebih aware Jadi diberikan Kursus yang lebih Sintahana Melalui Apa namanya Kemajuan teknologi Jadi gak perlu datang Ke instalasi Kemenangkan juga Tidak tinggal diam Ada beberapa yang Sudah dilakukan Program Paterai Kajian Dan lain-lain Saya juga Aplikasi kegiatan ini Tinggal bagaimana Sebenarnya satu sih Ada beberapa Proses yang terkait Senaga kerjaan Yang perlu Dapat guidance Contoh proses mediasi Ini kemenangkan juga Sudah tahan nih Mungkin bisa diberikan Surat edaran Yang bisa detail Karena saya yakin Teman-teman yang HCHDR yang Saat ini lagi berselisih Di mediasi Agak kerepotan Karena prosesnya Jadi lebih panjang Karena mediatornya Juga work from home Tanpa menggunakan Ada solusi Bagaimana Proses mediasi Berlanjut Karena kita butuh Pasien hukum Atau proses pasien Yang sedang kita alami Mungkin itu Regulasi dan stimulus Lalu Apa sih Yang kemudian kita lakukan Ini kan Inti point ya Dari Dari Diskusi kita hari ini Ini Lagi-lagi teman-teman Mohon maaf Ini in my view Ini my opinion Kita bisa berbeda Monggo selama bisa Tonjokan argumentasinya jelas Saya coba melihatnya Dalam dua hal Kondisi normal Dan kondisi tidak normal Kalau kondisi normal Berkaitan dengan Manage cost ya Bukan saving cost Manage cost Terkait dengan kerjaan Apapun hal yang bisa dilakukan oleh Perusahaan Kita bisa Susguh apa namanya Apais Contoh misalnya Mulai dari buangnya upah Dengan siswa tingkat Tingkat atas itu Lini tertentu Lini manajemen tertentu Sip kerja dikurangi Kejalan lembur dibatasi Jangan kerja dan hari kerja Juga dikurangi Meliburkan atau merubahkan Terbil gilir PKWT daya panjang Dan terakhir Pension dipercepat Ini biasa kita lakukan Dalam kondisi normal Begitu ya Nah bagaimana dengan kondisi Saat ini teman-teman Dimana Ada berapa fakta dan realitas Saya coba Elaborasi beberapa hal Pertama Kita Dalam hal ini Perusahaan dan pekerja Dituntut patut Timbawan dan pemerintah Dan regulasi yang ada Timbawan untuk menjaga keamanan Kesehatan dan selamatan Dalam Proses Bekerja Begitu juga Bagaimana Dituntut juga tetap bisa Melanjutkan Usaha Supaya bisa Melanjut Ditambah Tadi saya disampaikan Bahwa regulasi Nah ini menjadi PR Berkita pertama Bahwa Timbawan dan regulasi itu Menjadi mandatori Dari pemerintah Bagi wakil negara Untuk sama-sama kita Apa namanya Patuhi Yang pertama Yang kedua adalah Kita juga harus Peduli Tentu Perusahaan dan selamatan Pekerja Undang-undang Bicara demikian Nah ini kewajiban dari Dua pihak Saya pikir Jangan kemudian Tidak barang Di perusahaan saja Disuruh beli Apa namanya Mempersiapkan APD Mempersiapkan Vaksin Immunitas Dan lain-lain Oke lah Kalau yang kondisinya Bagus Finansialnya Bisa menyiapkan tersebut Tapi terkadang Kendalanya juga Kesejahteraan stok Di lapangan Agak sulit Nyarinya Vitamin saja mungkin sulit Beberapa klien juga Kemarin Mengeluhkan hal tersebut Nah Di sisi lain Ketika ini sudah kita Laksanakan maksimal Selawakan perusahaan Tapi pekerjaannya Malah enak-enakan Disuruh work from home Malah pergi-pergi Kemana-mana Atau tempat yang Ramai dan Tanpa kepentingan yang perlu Nah ini kan juga jadi PR juga Artinya ini kedua pihak Harus kemudian Peduli terhadap hal ini Baik pekerja Maupun pengusaha Ketiga Yuk sama-sama Peduli kepentingan umum Dan negara Begitu Karena jangan sampai nanti Salahkan Apa namanya Para pihak ini Pengusaha Begitu Yang kedapatan Tetap Mempekerjakan Karyawan Begitu Tanpa memperhatikan Proses penanganan Penanganan COVID Jangan tidak Peduli peningan umum Dan negara Padahal terkadang juga Dihadapkan pada posisi Karyawan yang minta bekerja Karena kenapa Mungkin dia bosan Gitu Atau dia malah Gak apa-apa sih kerja aja Pak Dari pendapatan Dan lain-lain Ini kan juga hal yang Jadi PR Begitu Tapi Di balik itu semua Saya pikir Kesamaan kolektif Antara pekerjaan Dan pengusaha penting dibangun Untuk sama-sama Saat ini Pekerjaan juga Ikut terdalamnya Sama-sama kita Mendepankan kepentingan umum Dan negara Karena semakin berlarut Sehingga kedisiplinan Semua pihak tersebut Pandemi ini bisa berlanjut Terus menerus Tanpa ada kepastian Kapan bisa Bedarutan kesehatan masyarakat Ini juga sudah disampaikan Oleh pemerintah Di bawah regulasinya Dan terakhir Kondisi Fosmayer Absolut dan relatif Karena Fosmayer itu Ini menjadi tetatan Bagaimana kita kemudian Memperhatikan Bahwa kondisi Fosmayer ini Kondisi yang diinginkan Dari semua pihak Artinya perlu Upaya-upaya Yang lebih Konfliktif Dan produktif Untuk bisa Matis hal tersebut Nah Saya cepat ya teman-teman Waktunya sudah diingatkan Mbak Talita ini Nanti kita diskusi Lewat panel ya Lebih Lebih Interf ya teman-teman ya Nah Ada beberapa upaya Yang sifatnya Saat ini mungkin Umum Dan sering teman-teman temui Pertama Adalah Work from home Tanpa pemerintah upah Yang kedua Work from home Dan pemerintah upah Ketiga Dirumahkan Gitu Tanpa kemudian Mendapatkan upah Tak hubungan kerja banjut Dan terakhir Mungkin Mungkin ada beberapa Teman-teman yang Sangat pahit Terus melakukan Proses PHK Reasonnya apa Analisa lebih dalam Nanti kita diskusi ya Teman-teman ya Di panelist ya Oke Persmayer ini juga Mungkin saya akan coba Nanti bahas lebih detail Di panelist Di tahap Pertanyaan nanti Tentang bisa Bertanyaan dengan saya Saya hanya coba Galis bawahi Bahwa persmayer itu Sudah ada regulasi Yang mengatur Meskipun Terbatasannya terlihat jelas Di 13.300 Karena Ternyata hanya ada Pasal yang bicara Soal persmayer Itu pun gak jelas Persmayernya seperti apa Apakah pandemi ini Masuk dalam persmayer atau tidak Karena kita bahas Yang kedua Oke lah 13.000 kita tidak mengatur Tapi kemudian diatur Kita pun menandung Untuk perdata Ini biasa jadi acuan Bagi para hakim Untuk menentukan Ada terjadinya Pasmayer Kita kaji lagi Lebih dalam nanti Apakah kondisi Masuk dalam persmayer Yang didefinisikan Dalam beberapa data Baik di pasal 12.44 Maupun 12.45 Dan terakhir Yang gak kalah penting Ternyata Aspek hukum itu Teman-teman Gak sayang undang-undang Ada juga eksperdensi Yang bisa dijadikan sumber hukum Ini saya coba Cari beberapa sumber hukum Yang mungkin Mungkin Tidak sepersen Mirip Tapi paling gak Terkait lah Dengan kondisi pandemi Saat ini Apakah kemudian pandemi Terus persmayer atau enggak Kemudian Kaitannya dengan hubungan kerja Seperti apa Dengan kompensasi Seperti apa Seperti apa Ini ada beberapa Kalianan putusan Yang kita bisa nanti kaji Lebih dalam Di panelis ya Teman-teman ya Oke PHK juga Nanti Bagaimana kemudian konteks PHK Bagi PKWT dan PKWTT Diketakan yang pandemi Ini akan menarik Kita bahas lebih detail Teman-teman Ada pasalnya Semua alternatifnya Kalau PHK itu Kompetasinya apa saja Dasar hukumnya apa saja Lalu Selain PHK Ada kan solusi yang terbaik Yang bisa diambil Selain Apa namanya Terminasi Saya juga nanti akan Discuss Tentang penjanjian bersama Bagaimana solusi Yang bisa dijadikan Apa namanya Alternatif Penting gitu ya Bagaimana sosial dialog Antara pekerjaan Pengusaha Cara tanparan Objektif Untuk melihat kasus ini Sambil ke arah Solusi yang terbaik Gitu Masuk juga kontrak Bagaimana Kondisinya nih Teman-teman yang HCI-HIR Yang harus kemudian Lay off Teman-teman Yang sesebuangan Yang kerja kontrak Bagaimana dasar hukumnya Kompetasinya seperti apa Ada kasus yang terbaik Nah nanti Kita dilanjutkan Ditanya jawab Dan terakhir Ternyata Penjalan bersama Bagaimana solusi nih Terkait dengan Kondisi PKWT Yang dikaitkan dengan Penghasilan hubungan kerja Di era pandemi Oke Terusnya teman-teman Penjalan hari raya Banyak ya Nanti kita bahas deh Di segmen Q&A Saya yakin teman-teman Akan coba Pahami Terakhir Ini teman-teman Kita baca bareng-bareng Baca saja Dan ini sebagai Konkulisi saya Di presentasi awal ini Terima kasih Nanti kita selanjut Di sesi selanjutnya Sorry Selamat Mbak Carla Mbak Talita Lanjut Silahkan Oh Pak Nah Bapak Ini tadi Baikin pertanyaan Kira-kira materinya Pak Isnan tuh Bisa di-share gak ya Nanti It's okay Boleh Oke boleh ya Nanti berarti teman-teman Ditunggu aja Sampai nanti akhir-akhir Sampai ya Pak Baru kita bisa bagikan Ketempat teman-teman sekalian ya Tapi gini ya Mbak Nanti Apa namanya Mungkin Bisa ke kami langsung dulu ya Ada Bapak editing Oh boleh 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 Nanti kita Boleh Boleh Pak Ya Juga Sangat detail Untuk penjelasannya kita Ya thank you Oke Teman-teman sebelum kita lanjut lagi Untuk ke panel discussions Aku mau Ngundang Dari Brahmastio Beavisto Dari Talenta Yang akan sedikit menjelaskan Mengenai Produk Introductions Dari Talenta Terima kasih Terima kasih Visto? Ya, halo? Halo, dengar suaraku? Ya, dengar-dengar Oke, tadi sempat diem soalnya, dipikir aku suaranya nggak ada Tadi itu sebenarnya video singkat ya, Visto, soal talenta itu bisa membantu WFH Untuk teman-teman sekalian di sini nih, yang lagi nyari solusi HR Benar ya? Ya Nah, oke, untuk detailnya Visto, boleh lanjut aja nih Karena kayak pengen tau ya, preparing the new normal in HR business process tuh sekarang bagaimana sih Dengan during krisis kayak gini ya, Visto ya? Iya Oke, silahkan Visto Oke, halo selamat siang semuanya Pernahakan saya Visto dari Talenta Bayi Mekari Well, karena hari ini adalah hari libur nasional atau Waisak Orbi Anfok Mekari, mungkin saya mengucapkan selamat hari raya Waisak dulu untuk yang merayakan Dan selamat berpuasa juga buat teman-teman Terima kasih yang udah join eventnya dari libur ini Saya percaya beberapa pun yang join Bukan karena lupakan tanggal merah ya Atau karena iseng Tapi karena semuanya pengen tetap produktif Dan kalau udah suaranya gini mungkin jadi gak boleh produktif kali ya Dan apresiasi buat kita semua yang udah join Well, walaupun terisengnya yang terpenting semuanya dalam keadaan sehat Dan karena event ini online Dan di rumah, sejuruhnya saya juga baru kali ini saya ikut event online Dan feel free nih teman-teman Kalau mau lihat screennya mungkin sambil rebahan It's okay Karena mudah-mudahan gak ada rules untuk gak boleh rebahan Jadi santai aja Oke mungkin saya coba mulai introduction to talenta Preparing to the new normal in HR business process Sebetulnya ini new normal yang tidak normal-normal banget Jadi beberapa kebijakan seperti bekerja secara remote Atau WFA itu sudah comply di modern dan tech company Sebelum terjadinya corona Jadi buat saya new normal ini adalah normal yang lama Tetapi dilakukan dalam jumlah yang besar Contoh sekarang hampir semua bisnis Menerapkan WFA untuk karyawan-karyawannya Meeting by online Dealing by online Interview karyawan secara virtual Absensi karyawan juga secara online Jadi karena semuanya bekerja dari rumah dan online Maka button untuk karyawan sudah pasti adalah infrastructure yang Bermasalah seperti internet mungkin Atau pas lagi meeting ada suara berisik dari luar Atau distraction lain Dan untuk e-cari sendiri Akan lebih sulit juga nih untuk pantau karyawan secara remote Nah problemnya ini Datang dalam jumlah yang besar Secara rapid atau cepat Dan mau tidak mau harus ikut Nah challenge buat bisnis adalah gimana menerapkan Tindakan preventive yang tepat Dan adaptasi yang cepat juga That's why banyak bisnis sekarang dalam mode stagnant Nah ketika bisnis dalam mode stagnant itu Income pasti turun Dan terkadang mengurangi kapasitas karyawan Bukan satu-satunya jalan keluar Oleh karena itu saya dan Taranta percaya Workaround untuk bisnis di masa pandemik ini Adalah alokasikan main power ke tempat yang tepat Sehingga lebih efektif Karyawan juga lebih produktif Jadi alih-alih mengubah bisnis proses yang lama Dan menunggu situasi normal yang kita nggak tahu nih COVID-19 sampai kapan Mungkin kita yang harus melakukan adjustment Kita yang harus melakukan penyesuaian Terapkan low cost business model Caranya karena ini konteksnya adalah HR Salah satu yang bisa kita Jadi game changing strategis Adalah get the right tools untuk karyawan dan untuk HR Oleh karena itu Taranta di sini hadir Sebagai payroll automation Dan integrated HR IS Berkaitan dengan right tools Di sini Berdasarkan CIO India Survey Juga prioritas bisnis terhadap investasi IT Akan sepenuhnya berubah Jadi meskipun tidak di pole position Mengadopsi cloud Akan jadi smart investment nih teman-teman Kenapa? Faktornya adalah expense Jadi Banyak bisnis sekarang survive karena tabungan Bukan dari cash flow Jadi akan sangat masuk akal Kalau bisnis itu menghindari Namanya capital expense Atau investasi yang besar di awal Alternatifnya apa? Ya satu-satunya Mungkin salah satunya Mungkin mencari investasi tools Yang tidak mengeluarkan uang terlalu besar di awal Berarti cari yang modelnya berlangganan Atau subscription Mencari yang implementasi Dan pemeliharannya gampang dan gratis Yang auto update Dan yang terpenting bisa online nih Jadi staff bisa lebih engage ke perusahaan Sehingga dalam konteks ini adalah HR bisa kirim dan terima data Lebih cepat Aksesnya lebih luas Dan skalabilitas ekonomi yang jauh lebih murah Oke jadi ini ada overview Talenta Kita specializes in HR, payroll, dan accounting services Kita juga service dari small sampai enterprise medium Business enterprises juga semuanya Dari yang lima orang karyawan sampai ribuan karyawan Juga kita bantu Untuk implementasi life supportnya juga kita free Dan apa sih yang jadi kisah link pointnya Talenta? Kenapa di masa pandemi ini Software cloud HR bukan lagi nice to have Tapi jadi must have Nah salah satu fitur yang powerful di Talenta Adalah payroll automation dan tax calculation Jadi seperti kita tahu Perhitungan payroll di setiap perusahaan itu kan pasti beda-beda Dengan kompleksitas tunjangan yang beda-beda juga Di Talenta Komponen payroll yang merupakan regular income Atau regular deduction Dan yang based on keadilan karyawan Semuanya fully customized Untuk distribute gaji karyawan juga semua directly langsung dari Talenta Pelaporan pajak juga lebih mudah Kita sediakan comprehensive report Yang tinggal di-apport aja ke aplikasi DJP terkait Contoh ke ISPT online Dengan begitu selama masa pandemi Dengan Talenta Membantu mengurangi aktivitas di luar rumah Dan setelah pandemi Harapannya HR dan bisnis juga lebih mandiri dalam melaporkan pajak Oke, move on to the next slide Jadi HR itu kan bekerja dengan banyak spreadsheet setiap harinya Mungkin kalau bisa saya sebutkan Beberapa di antaranya ada form cuti karyawan Ada lemburan karyawan Belum lagi BPJS Saler detail karyawan Paselit dan lain-lain Nah untuk yang masih manual Mungkin ini gambaran HR processing payroll secara umum ya Jadi dengan case 100 employee Dari mulai proses collecting data Sampai kirim paselit Research kami ternyata untuk kalkulasi termasuk input Koreksi, recap, dan hitung data Kita memakan waktu hampir more or less 5 hari lah Lalu pengecekan persetujuan ke direktur atau finance Sampai proses transfer 2 hari Dan pengiriman pasif 2 hari Lalu kita compare dengan kapasitas karyawan yang lebih besar 450 employee Tapi dengan Talenta Nah Talenta mampu simplify dan eliminate Beberapa pekerjaan HR yang sifatnya administrasi Berulang-ulang Dan punya rate error yang lumayan tinggi Yaitu di input dan koreksi data Export ke bank format untuk keperluan transfer gaji Selebihnya kita bersingkat Dan kita review hampir 93% Impactnya kemana Pasti ke produktivitas karyawan Nah teman-teman Terlepas dari masa pandemi kini HR itu bukan lagi pekerjaan Merekam dan menghitung data lagi Sekarang HR executives Harusnya sudah lebih keanalyze ya Mungkin fokus ke QPI Recruitment Employee engagement Employee happiness Training Nah ditambah dilahasir dari badan pusat statistik Jumlah generasi milenial sekarang sudah mencapai Hampir setengah dari keseluruhan pekerja aktif di Indonesia Artinya apa? Tentunya ini membuat cara kerja di perusahaan Mau nggak mau Harus adaptable nih dengan karakteristik generasi milenial Untuk apa? Untuk memaksimalin potensi mereka So, poin saya adalah Kalau generasi terbaik bangsa kita Potensial diteruskan oleh generasi milenial Kenapa sih nggak kita coba untuk menyesuaikan Cara kerja perusahaan dengan cara kerja generasi milenial Dibanding mempertahankan konsep kerja perusahaan Yang konvensional Jadi HR bisa lebih fokus karena strategikal Salah satunya mungkin adalah Cara mengakses facelift dengan lebih modern dan paperless Jadi sekarang facelift sudah bisa diakses Via smartphone karyawan Jadi tidak perlu lagi nih minta ke HRD Mereka secara self-service Bisa langsung dari mobile apps Dan tidak perlu print setiap bulan Oke, Bapak dan Ibu WhatsApp location itu bagus Cuma sayangnya belum bisa connect dengan perhitungan peril karyawan Jadi dengan perhitungan jumlah jam karyawan Juga belum bisa integrasi dengan perhitungan terlambat dan early out karyawan So, practically dengan talenta level attendance Bapak dan Ibu bisa kontrolin keadilan karyawan Yang kerjaannya mobile Dan tidak harus ke kantor untuk absen manfaat untuk karyawan Jadi lebih efisien dan khusus untuk attendance Juga punya apps-nya sendiri Report-nya sendiri Jadi HR to supervisor di perusahaan lebih gampang nih Analyze datanya dan tracking teman-teman satu kantor lagi dari mana Kalau sudah modern dan digitalize Coba karyawan mana sih yang gak happy dan bangga sama perusahaannya Terus ada request cuti Rembursement approval juga semuanya Isi data pribadi karyawan Bayar request dan dilakukan di smartphone masing-masing Jadi HR gak lagi menghadapi pertanyaan Pak, bu jumlah cuti saya tinggal berapa ya Saya lupa pernah ambil cuti kapan aja tahun ini Ini saya request reimbursement kemana ya Saldo tinggal berapa Jadi dengan talenta semua lebih simple Dan lebih cepat semuanya Nah teman-teman saat semua orang bekerja secara remote Dan berjauhan Challenge-nya adalah kirim dan terima informasi Harus tetap cepat dan tanpa harus tunggu-tungguan Contoh ada beberapa hal di human resource atau di HR Yang sifatnya administrasi dan karyawan harus request dulu Baru di-prove dan baru bisa dijalankan Contoh pengajuan cuti misalnya Jadi untuk yang masih menggunakan form-form manual Saya yakin sekali ada waktunya HR akhirnya merasa waktunya terlalu berharga nih Untuk cek manually form-form tersebut Jadi dari slide ini Setiap karyawan bisa langsung request by phone Submit by phone Approval juga dari email Ataupun dari apps-nya langsung Bisa langsung kehitung di payroll Dan jadi passive karyawan Oke Next-nya Di slide ini akan menunjukkan soal maka re-benefit Jadi ini adalah fitur baru dalam mobile apps talenta Jadi kita minjemin Perusahaan meminjamkan saldo ke karyawan Untuk karyawan bisa isi gopay Top up ovo Atau beli pulsa internet Isi token listrik Dan semuanya udah otomat terhitung Tercatat di sistem dan terhitung sebagai deduction di payrollnya nanti Nah Untuk beberapa partner yang sudah kerjasama Di makari-benefit ini ada di bidang wellness Ada bidang commuting Ada grab juga Ada bidang lifestyle juga Jadi bisa lihat disini logo-logo yang looks familiar lah Oke Selanjutnya ada makari-flex Jadi praktekly ini sama seperti makari-benefit Bedanya kalau makari-benefit itu kan autodidat keperol karyawan Sedangkan karyaflex ini dia Karyawan bisa lebih fleksibel pilih benefit apa yang sesuai dengan minat mereka Contoh Mungkin ada perusahaan yang kasih benefit berupa klaim kacamata Sedangkan gak semua karyawan kan pilih kacamata Yang terjadi adalah perbedaan benefit yang didapat karyawan Jadi melalui makari-karyaflex ini Karyawan bisa pilih nih benefit mana sih yang paling tepat buat dia Resultnya Perusahaan bisa kelola budget Untuk benefit karyawan yang lebih tepat sasaran Karyawan pun juga bisa pilih fleksibel Oke Selanjutnya ini juga ada beberapa Klien yang sudah pakai talenta So far untuk industri cloud sendiri Talenta sudah proven kita sudah hampir di trust 1.800 perusahaan Sebulannya kita bisa running hampir 120 ribu aktif payroll per bulan Ini beberapa logo yang familiar buat kita ke Indonesia Dan juga nanti Untuk kantor kita Ada di Neosua Capital Jakarta Barat Dan ada juga head office-nya di Eplaza Sudirman Mungkin sebelum end of session Dari Carla bisa dibantu untuk QA-nya Oke Ini sudah selesai Apa namanya Introduction tentang talentanya Mungkin aku cek pertanyaan dulu ya Untuk talenta kira-kira ada apa enggak gitu ya So far tadi sih Sebenarnya Itu Bertanya mengenai Mungkin template-template kali ya Di talenta tuh ada template-nya apa aja sih Mungkin secara singkat jelas nih Sebelum kita berpindah ke panel discussion Karena kayaknya udah penasaran banget nih Sama mau ngobrol sama Pak Isnan juga Pak Bintang dan juga Template apa aja sih Yang ada di talenta gitu Oke Untuk template-nya sendiri Sebetulnya kalau dari sisi payroll Ini maksudnya template untuk di-uploadnya Nanti untuk data karyawan Semua nanti kita bantu untuk upload Misalnya dari data Tempat tanggal lahir Atau mungkin Template payroll Misalkan kalau mau upload bonus Atau insentif karyawan Ataupun nanti upload Sisa saldo cuti Saya enggak ngerti sih Ini mungkin template-nya Dalam konteks apa Cuma kalau dari template talenta Yang kita sediakan Kita provide itu sih Oh oke Ini ada pertanyaan lumayan cukup penting sih Apakah talenta sudah terintegrasi Dengan onboarding Serta exit karyawan Ini tuh pertanyaan dari Mbak Ripka Cahyani Siwi Di Youtubenya kita atau Gitu Oh oke Oke Untuk onboarding karyawan Kita juga ada fiturnya Jadi untuk fitur onboarding ini Kita bisa bikin beberapa tes Untuk HR Recruitment Jadi setiap ada karyawan baru Yang mau di-invite ke talenta Kita bisa bikin beberapa tugasnya Untuk si HR tersebut Dan di-assign ke karyawan baru Jadi karyawan baru nanti Pas login ke talenta Di sebagainya user Mungkin Contoh onboardingnya Dia harus lengkapin KTP Dia harus upload foto Dia lengkapin data diri Emergency contact-nya Jadi untuk onboarding Semua udah ada fiturnya Sini di talenta Oke Ini last question Sebelum kita closing Hasinya kamu Disini adanya nih Dari Mbak Safira Apa sih perbedaan Sleaker dengan talenta Karena sekarang tuh Dia pakai slaker Gitu Oh oke Jadi sebetulnya Untuk slaker talenta Sekarang talenta Bayi Mekara Jadi slaker dan talenta Sekarang sudah merajar Jadi satu perusahaan Tapi sebetulnya Untuk new user Semua kita direct Ke talenta semua Jadi memang Untuk existing user Di slaker Semua masih bisa pakai Cuma untuk new user Semua kita direct ke talenta Kalau dari sisi fitur Sebetulnya talenta Lebih bisa menyediakan Report yang lebih Comprehensive Dan lebih powerful Juga di bagian payrollnya Cuma kurang lebih Sebetulnya fiturnya Sama sih Dan talenta ini Bisa untuk karyawan Di bawah 25 orang ya Di bawah 100 orang ya Bener gak sih Bisa banget Tidak ada minimumnya ya Iya Gak ada minimumnya Oke Mungkin Kisah karena waktunya Sangat terbatas Mungkin bisa diinformasikan Discord apa sih Yang sedang ada Di talenta bulan ini Oke Jadi karena IQ Yang dibatasin Dan untuk yang belum Sempat terjawab Dan karena talenta Saat ini lagi ada promo Berke-ramadhan Free satu bulan Jadi Kita bisa kasih bonus gratis Satu bulan Term and condition Apply Dan mungkin disini Ada yang ngeranin HR dan payroll Di perusahaan Atau business owner Pengen konsultasi langsung Mengenai talenta Karena mungkin HR dan payroll Di kantor Masih manual Atau pengen upgrade system Atau sekedar pengen Ngerasain user experience Nya talenta Bisa langsung contact saya Di whatsapp Mungkin karena bisa bantu Scan barcode-nya Jadi link whatsappnya Ada di screen bapak Dan ibu semuanya Iya Nanti ada pop-up Betul Oke Atau teman-teman bisa langsung Ikuti live demo-nya langsung Dan bisa daftar di chat Atau registration pop-up Yang ada di atas banner Di screen teman-teman semuanya Jadi tinggal di klik aja Gitu Terakhir mungkin teman-teman juga nih Yang tidak sempat di jawab ya Bisa ikutan live demo-nya kita ya Untuk besok Bener gak sih? Betul Jadi kita ada live demo-nya Besok siang Ya Carla ya Iya betul Besok siang Jam 2 siang Jadi tinggal daftar aja diri Nanti kita kasih linknya Tinggal teman-teman HR Yang mau tahu tentang talenta nih Bisa langsung Ikutin live demo-nya besok Katanya kita lebih open nih besok Fitur-fiturnya seperti apa aja Gitu ya Toh ya? Ya betul-betul Bisa kerasi user experience Langsung sih Oke Thank you Visto Untuk penjelasan Oke thank you Thank you semuanya Selamat siang PT LRT Jakarta PT LRT Jakarta secara akte Diberikan pada bulan Maret 2018 Under Temprov DKI Dan kita juga under holding Jakarta Propertindo Kita bergerak dalam bidang Selayanan transportasi Dari LRT atau Light Rain Trail Belum menggunakan HRS Talenta itu menggunakan sistem manual Dan tentunya Faktor human error Sangat teriskan terjadi Dan tentunya Untuk menghitung Akan banyak sekali Proses-proses manualnya Dari perhitungan pajak Yang dihitung sendiri Kemudian Perhitungan over time Yang dihitung sendiri Walaupun ke dalam Satu spreadsheet Tapi dengan Talenta Memangkas Proses-proses tersebut Sehingga dapat dilakukan Semuanya dalam Waktu yang bersamaan Kita ingin suatu sistem yang light Sistem yang muda User friendly Tidak terlalu banyak Investasi dalam Pengadaannya Dan juga tentunya Team support Yang akomodatif Jadi PT LRT Jakarta Memilih Talenta Sebagai sistem payroll Itu yang utama Dimana di samping itu Sistem payroll juga Memiliki fungsi lain Seperti employee self-service Kemudian pengajuan Overtime Time out Dan reimbursement Jadi Itulah alasan Kenapa Talenta digunakan Di PT LRT Jakarta Oke berikut adalah Tadi Cerita sedikit Mengenai PT LRT Yang sudah Pasal Nah disini PT LRT Diwasilian Pak Bintang Kemal Hersanto Untuk Siarin bersama ya Pak Disini Mengenai Topik kita hari ini Bukan hanya Tentang Talenta Tapi juga topik kita Siang hari ini Memang sangat-sangat Apa ya Dinantikan nih Sama teman-teman Echa sekalian Yang sudah join Tadi di chat Udah ribut sih Kapan sih Kapan sih panelnya sih Oke ini saat panelnya Gitu ya Bener ya Baru sampai ketawa loh Oke Mas Isman Belum hidupkan Suaranya Mungkin lupa nih Pasti deh Mas Isman hidupkan Ini campnya aja Gitu ya Sorry Oke sudah Sebelum mulai sesinya Mbak Ruth Sebentar ya Aku mau informasikan Kepada seluruh Peserta hari ini Bahwa kita akan Bagi-bagi gopay Yang beruntung Untuk 6 orang Yang akan kita undi Apabila mereka Bertanya Pada saat Sesinya Mbak Ruth Gitu ya Nanti akan diundi Pada saat Sesi terakhirnya Gitu Sedangkan Aku juga ada kejutan nih Untuk teman-teman sekalian Yang menurut Mbak Ruth Nanti ya Mbak Pertanyaannya paling menarik Akan diundang ngomong langsung ya Mbak Di saat Di saat QS ya Nanti Mbak Ruth Kasih tau ke aku Siapa yang akan Serta yang beruntung Mau ngobrol sama Mbak Ruth Sama Pak Bintang Gitu Mas Isman Gitu ya Nah Teman-teman Aku Mungkin gak akan Banyak ngomong lagi Aku silahkan kepada Mbak Ruth Mbak Ruth silahkan Pimpin Diskusinya Pada siang hari ini Sama Mas Isman Dan juga Pak Bintang Oke Terima kasih Mbak Carla Halo semuanya Selamat siang Selamat hari Raya Waisak Dan selamat menjalankan Ibadah puasa Bagi teman-teman yang Menjalankan Sebelumnya Saya berterima kasih Atas kesempatan dari Talenta Untuk ikut diskusi nih Dengan praktisi Praktisi HR disini Ada Pak Bintang Dan juga ada Pak Ishan Kenalin Saya Ruth Saya Ruth dari HRD Bacot Akun sosial media Yang sering disebut HRD nya netizen Tim kami ada Mereka orang Termasuk saya Dan kita semua Backgroundnya Dari HR Dari berbagai industri Saya dari Institusi Financial Service Kebetulan Cuma saat ini Saya gak bawa Dari nama kantor Nah sebelum saya mulai Coba Saya mau nyoba Absen dulu ya Yuk Hi di kolom Komentar Oh iya Ini ada yang Nyapa saya Hi Bincot Halo Kemudian Sebelumnya Kita kenalan dulu Kali ya Tadi Udah denger Sesinya Pak Ishan Soundernya Airco Terus Saya dapet banyak banget Insight nih Mengenai Regulasi Selama pandemi COVID-19 Bahkan Tadi ada disebut Soal RUU Cipta Kerja Terus Saya juga Mau nyapa Pak Bintang Kemal Dari LRT Jakarta Pak Bintang Ini adalah Pelaksana Tugas Kepala Divisi LRT Untuk SDM Dan GE LRT Jakarta Sebelum ini Kalau saya lihat Di link in Pak Bintang Udah punya 15 Pengalaman ya Pak Di bidang HR Khususnya Compensation Benefit Ya Pak Mungkin kita boleh Apa boleh Perkenalkan Sedikit dulu Terima kasih Mbak Ruth Selamat siang Buat semuanya Sebelumnya On behalf of LRT Jakarta Saya mengucapkan Selamat berpuasa Menjadi menjalankannya Dan juga Selamat hari Waisak Untuk tahun 2020 Semoga Waisak tahun ini Membawa kedamaian Walaupun kita Tengah berada Di masa pandemi ini Perkenalkan Saya Bintang Kemal Saya HR Service Manager PT LRT Jakarta Yang juga saat ini Sedang menjalankan Fungsi sebagai Pelaksana Tugas Kepala DPC SDM Dan GA PT LRT Jakarta Jadi kita akan Lebih banyak ngobrol Di sesi ini ya Baru dengan Teman-teman lain Juga dengan Mas Istan Bersama kita Oke Mas Istan Pak Bintang Ini udah banyak banget nih Pertanyaannya sebenarnya Tapi sebelumnya Saya mau Saya mau nanyain dulu deh Di LRT Jakarta ya Buat Pak Bintang Saat ini Kayaknya Bapak Pakai seragam nih Ini di kantor Atau gimana ya Iya Kebetulan saya lagi ada Tugas pagi ini Karena kita operasional Masih buka Masih beroperasi Jadi Memang kantor kita Gak pernah tutup Karena kita adalah Pelayanan publik Jadi Mau hari libur Tanggal merah Kalau misalnya Operasional Pasti masih jalan Dan kebetulan hari ini Saya lagi pikir Seperti itu Oke Kalau misalnya Lagi di kantor ya Ini kan LRT Jakarta adalah Perusahaan Pelayanan publik Atau di Transportasi publik ya Tapi secara Secara Pulau kerja Kan mungkin Ada kantor Kantor yang WFH nih Tadi Bapak bilang Ada tiket juga Nah kira-kira Sekarang di LRT Yang lagi jalan Kebijakannya Karena ada pandemi ini Kayak gimana sih Pak? Oke PT LRT Jakarta ini Secara tidak langsung Under Pemprov DKI ya Walaupun holding kita Jakarta Yang langsung Yang langsung adalah BUMB dari Pemprov DKI Sehingga semua Keputusan dari regulator kita Yaitu Pemprov dan Dinas Perhubungan Itu akan berimbas kepada Bisnis modal dan Bisnis proses kita Jadi selama pandemi ini Dari keputusan regulator Mengurangi Jadwal Perjalanan kereta kita Sehingga Lebih singkat Yang harusnya Selesai jam Setengah 12 malam Sekarang jam 6 sore Sudah Berakhir Dikarenakan juga ada Pembatasan sosial Berskala besar Nah Untuk bisnis support Sesuai dengan arahan Physical distancing Dan social distancing Dan juga berhubungan dengan Pembatasan sosial Berskala besar Kami memang Menerapkan Work from home Jadi semua bisnis support Di luar operasional Sekarang work from home Seperti itu Hanya kalau betul-betul Harus datang Ada yang Urgent atau penting Seperti saya hari ini Sekaligus menghadiri Webinarnya Talenta Saya datang ke kantor Oke Harus ada Iya Oke Pak Jadi kebinjakannya Ngikutin Tetap ngikutin Pemprov ya Pak Betul Oke Teman-teman Kalau misalnya ada Yang mau langsung tanya Silahkan langsung tanya aja Ya kebetulan Ini kan pertanyaannya Ada banyak Jadi Saya bisa mulai Diskusinya aja ya Untuk Yang saya lihat tadi Pertanyaan mengenai THR itu udah banyak Terus abis itu unfaid leave juga udah banyak sebenarnya Kita bahas dari unfaid leave dulu ya Oke ini ada pertanyaan dari Udah muncul gak ya Ini Akhirnya kayak gimana Terus mungkin bisa kasih contoh Mungkin di perusahaan saat ini Ada berlaku seperti itu atau enggak Oke Mau siapa duluan nih Mas Isnan duluan silahkan Oke Jadi gini Kalau konteks unfaid leave Saya mulai dari Sebelum kita bicara soal Inplementasi Kita selalu Biasakan bicara Tata normatifnya dulu Supaya kita paham Lalu kita bicara nanti Inplementasinya seperti apa Supaya gak sesat Biasanya Kalau Inplementasi dulu Dasarnya gak ada Jadi malah Malah Mana-mana nanti Malah risiko Unfaid leave 3300 tidak diatur Gak ada yang mengatur Tentang unfaid leave Kemudian Tetapi Di beberapa perspektif Unfaid leave kemudian Menjadi salah satu pilihan Tanda kutif Seakan-akan Dibenefit Dindikan oleh perusahaan Dan konteks apa Ini normalnya ya Biasanya misalnya Karyawan ingin Ada kesehatan Soal Berobat Itu ya Terus yang kedua Misalnya Program berkabung Atau pendidikan formal Dan lain-lain Kemudian mereka mengambil Unfaid leave Dimana ketentuan Memang diajukan oleh karyawan Yang selanjutnya Mendapatkan Persujuan atau tidak Persujuan dari perusahaan Untuk mendapatkan Dengan mempertimbangkan Kekutuan bisnis Strategi bisnis Dan lain-lain Itu unfaid leave Secara kondisi normal Yang pertama Lalu bagaimana Kemudian dengan kondisi Saat ini Di era pandemi Konteksnya sebenarnya Unfaid leave Itu kalau dianalogikan Sama dengan Proses dirumahkan Dirumahkan Artinya karyawan Kemudian Kembali ke rumah Untuk sementara waktu Fokus pada upaya-upaya Penanggunaan dan penanganan COVID-19 Dimana Praktif pekerjaan Ada dua hal Bisa dikerjakan Atau sementara Di stok dulu Tidak ada pekerjaan sama sekali Full di rumahkan Dan terhadap hal ini Seakan-akan sama dengan Proses unfaid leave Tidak ada pekerjaan Upaya tidak dibayarkan Tapi hubungan kerja tetap dilanjut Sampai kapan Kemungkinan besar Sampai dengan era pandemi ini Selesai Kondisi keputusan membaik Dan keadaan seperti normal Kembali Itu yang kedua Yang ketiga Saya mau ajak teman-teman Dan teman HC dan HR Juga membangun argumentasi Yang sifatnya lebih objektif Melihatnya kita Harus lebih secara Konfekensif Kenapa kemudian Pilihan dirumahkan ini Menjadi salah satu Dirumahkan atau unfaid leave Menjadi salah satu alternatif Yang diambil Menyata begini Dirumahkan itu Dalam sisi perusahaan Juga bukan pilihan yang Tanda kutif Apa namanya Pilihan utama Tapi ini lebih karena Adanya regulasi Dan adanya himpau Di pemerintah Bagi perusahaan Untuk sama-sama membantu Proses penanganan-penanggulangan Dengan merumahkan karyawan Artinya Ini kan mandatori Dari pemerintah Ini mandatori Dari pemerintah Ketika tidak ada regulasi Di internal yang mengatur Oke Tidak ada yang mengatur Tapi kemudian ada Himbauan Dan ada regulasi Dari pemerintah Yang sangat-sangat akan Menjadi mandatori Ketika menjadi mandatori Kan menjadi protek hukum Ini harus diperkasi oleh Para pihak Karena ada unsur pidana Kalau tidak dilaksanakan Oleh perusahaan Tidak hanya perusahaan Ternyata Pekerja juga Harus di peserta Dalam upaya ini Nah Itu yang pertama Artinya Kemudian Semangatnya adalah Yang coba dibangun Pertama Perusahaan dan pekerja Sama-sama mengotohi Ketentuan regulasi Yang ada Dan himpauan pemerintah Yang ada terkait penanganan Penanggulangan COVID-19 Yang kedua Perusahaan dan pekerja Sama-sama fokus pada Upaya keamanan Keselamatan Dan kesehatan pekerja Yang ketiga Perusahaan dan pekerja Dalam hal ini Peduli pada Kedaruratan Kesehatan masyarakat Saat ini Nah itulah kemudian Menjadi dasar hukum Dirumahkan Atau Kemudian dianalogikan Dengan asli Itu bisa menjadikan Sesuatu pilihan Salah satu teman-teman Salah satu Bukan kemudian Pilihan yang utama Ada banyak pilihan Yang bisa diambil Contoh misalnya Work from home Kalau kondisi masih bagus Work from home Hanya lokasi kerja Dan lokasi jam kerja Yang disesuaikan Gaji tetap diberikan Atau yang kedua Work from home Tapi kemudian Ada penyesuaian gaji Atau yang ketiga Dirumahkan Patrik atlet lift Tidak ada pekerjaan Tidak ada gaji Bagaimana kemudian Ini langkah-langkah Mitigasi Level perusahaan Sebelum langkah yang paling terakhir Yang paling buruk Yang paling kita hindari Apa itu Pengakhiran hubungan kerja Artinya dasar rumah sudah jelas Dan kemudian Langkahnya juga clear Bahwa ini adalah Upaya-upaya persuasif Maksimal yang bisa dilakukan oleh Perusahaan Untuk memintigasi Adanya potensi Keselisi hak Itu yang keempat Terakhir Ini hak teman-teman Kalau memang dalam konteks ini Teman-teman tetap merasa Bahwa hal ini Sudah sesuai dengan regulasi Atau merasa hal ini Tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Atau hal ini Dilakukan sangat penonan Apa yang bisa diambil Teman-teman Upaya-upaya yang bisa diambil Adalah seolah regulasi Bisa dilakukan proses Apa namanya Kayak hukum Lalu penyesuaian Perusahaan hubungan industrial Yaitu di 2004 Mulai dari partit Mediasi Sampai dengan PHI Bisa-bisa saja Itu hak kok Bagi teman-teman yang merasa Memang Apa yang dilakukan perusahaan ini Tidak sesuai Dan terakhir teman-teman Yang menjadi konteksnya adalah Ajak diskusi Secara objektif Perusahaan Dengan harapan Teman-teman dapat informasi Yang lebih argumentatif Dan lebih objektif Untuk Meminalisasi Adanya salah persepsi Bahwa jangan sampai Kemudian teman-teman Merasa bisnis oke aja Kemudian upaya Perusahaan Melakukan proses unfathlet Nah kita juga perlu Punya hak untuk kemudian Menchallenge perusahaan Kenapa kemudian langkah ini diambil Tentu dengan cara-cara yang Patut dan layak Teman-teman Semangatnya itu sih Kalau bicara konteks Unpaid lift Thank you Thank you Mbak Ruth Makasih Pak Isnan Kemudian nih ada Tadi saya nemu pertanyaannya Cuma saya sekarang gak dapet Kalau misalnya Unpaid lift Ini THR nya Jadi Nyambungnya ke THR Pak Kan Unpaid lift nih Nah THR nya itu Perlu tetap Bayarin atau enggak sih Jadi tadi ada yang nanya Kayak gitu Jadi Coba Karena kayaknya banyak banget Yang penasaran Soal pembayaran THR Kalau ditangguhkan Atau dicicil Itu konsekuensinya Gimana sih Sebenernya Oke Sip Dicara Konteks THR Kita baru dapat Salah satu Mandat Dari Kementerian Surat edaran terbaru Ya Pak Bintang Tentang bagaimana Pelaksanaan pembayaran THR Di perusahaan Di era Di era pandemi Oke Sebenernya sih Ini sedikit Pdc jauh-jauh hari Ketika kita Saya membaca dokumen LKS teripatit nasional Yang pada intinya Menyatakan bahwa Kalau perusahaan itu Wajib Tentu memberikan THR Nomor 6 2016 Mujibkan demikian Tapi kemudian Kondisi seperti ini Bagaimana solusi yang terbaik Gitu Kalau dicadangkan Oke Tapi kalau dicadangkan Bagaimana Nah Kemudian jalan-jalan tengah Bahasanya wajib Tapi ketika kondisi sulit Ada solusi Yang pertama adalah Bisa dilakukan secara Mengangsur Atau cicilan Gitu Tentu dengan jangka waktu Yang jelas dan clear Yang kedua Gak mampu juga Ya sudah Ditunda Pelaksanaannya Tapi tetap wajib Untuk membayarkan Jangka waktunya Harus juga dibuat secara Clear Yang ketiga Ini dibuat Semacam kesepakatan Dengan pekerja Atau organisasi pekerja Kalau upah atau gaji Masih bisa dipotong Maksimal 50% Based on apa Based on Tidak ada di SE Tapi di PP78 Tahun 2015 Setang pengupahan 50% dari Take home pay Itu masih bisa dipotong Kalau Lebih halusnya Disesuaikan Tapi kalau THR Saya gak pernah ketemu Yang bicara Bahwa THR bisa dipotong PP78 2015 Gak bicara SE yang terakhir Itu bicara Permen 2015 Hanya yang terakhir SE ini bicara Kalau gak mampu bayar Dicicil Atau ditunda Tidak dipotong Artinya Lepas aktifnya Tengah pad lift THR tetap wajib diberikan Hanya saja Dilihat kemampuan perusahaan Kalau mampu Ya monggo Dilaksanakan Sesuai dengan Kemampuan perusahaan Dibayar minimal Satu kali upah Kalau tidak mampu Option tadi Yang bisa diambil Dicicil Atau ditunda Dengan sepakatan Pada pihak Kemudian Kesepakatan dilaporkan Ke institusi Naga kerjaan Terkait Kurang lebih begitu Mbak Ruth Oke Kalau dari Pak Bintang sendiri Saat ini Di LRT Jakarta Untuk Regulasi Mengenai Tadi kan Ada WFH Ada WFH Ada juga Yang operasinya Biasa Nah terkait Atau misalnya THR ini Udah ada Regulasinya Di LRT Jakarta Kalian sharing Ke teman-teman Di sini Oke baik Terima kasih Mbak Ruth Saya juga ingin Menyampaikan Ke rekan-rekan Sekalian ya Kalau sekarang Mungkin yang paling Banyak dicari Di Google search Itu salah satunya Adalah dasar hukum Unpaid leave Terus apabila KHR tidak dibayarkan Apa sanksinya Pasti Jadi Trend Untuk dicari Tapi perlu kita Ketahui Di balik Bahwa Krisis Yang saat ini Kita Kita rasakan Itu bukan Krisis yang pertama Kalau kita ingat Pada tahun 97-98 Kita juga mengalami Krisis Krisis monitor Tahun 98 Pertumbuhan ekonomi Itu hanya 4,65% Dengan inflasi 11,60% Dan di tahun 2020 Quartal 1 Pertumbuhan ekonomi Kita itu 2,97% Which is The worst In 19 years Setelah Si Jadi Kalau Dari Pertumbuhan Yang sudah ada Exist Dari Jamannya Krisis Dan sekarang Mengalami Krisis Tidak Belajar Dari Pengalamannya Itu pun saya Heran Jadi kalau Kita bicarakan Petlib Dan THR Itu berhubungan Dengan yang namanya Fixed cost Yang harusnya Ada Dan dianggarkan Oleh suatu Pertama perusahaan yang sudah settle ya Yang sudah dianggarkan dari tahun lalu Seperti itu Jadi kalau misalnya Perusahaan itu Baru sebulan Udah gak punya uang Sekarang pertanyaan saya Kemana cash flow-nya Apa yang dibajetkan Apakah hanya sekedar angka saja Tapi tidak ada realitanya Tapi kalau kita bicara memang Perusahaan yang Betul-betul masih Masih kecil Cash flow-nya juga Berharap banyak dari Memang pemasukan Atau produksi tiap bulannya Sehingga kalau satu bulan saja Sudah terganggu Ya pasti terganggu Tapi kalau kita bicara Perusahaan dengan Size yang middle up Seperti itu Baru satu bulan Sementara Pak Isnan tadi Sudah bilang ya Banyak sekali langkah-langkah Yang bisa kita lakukan Untuk efisiensi Bahkan PT LRT Jakarta pun Kita sudah punya yang namanya Kontingency plan Jadi sebelum Krisis terjadi Kita sudah siapkan dulu nih Kontingency plan Apabila terjadi huru-hara Apabila terjadi bencana alam Atau apa-apa yang menyebabkan Bisnis kita terganggu Apa yang harus kita lakukan Skenario-skenario Rencana kerja Anggaran perusahaan Seperti apa yang harus kita lakukan Sehingga Ada finalnya Baru menyentuh Ke yang namanya Perut manusianya Yang terganggu Tapi sebelum itu Kita sudah punya Langkah-langkah Antisipatif dulu Dari pengurangan Biaya produksi mungkin Pengurangan Biaya-biaya tetap lainnya Dari hal-hal lain Di luar SDM Seperti itu Jadi kalau diibaratkan Seperti kita Seperti orang Perusahaan itu kurang lebih sama Mbak Ruth Ya teman-teman sekalian Kalau misalnya Kamu gajian Ditransfer tanggal 25 Tanggal 25 malam Duitnya udah gak ada lagi Udah dibayar utang Sana-sini Sana-sini Tanggal 26 Udah bokek lagi Menggambarkan Kasih Memang tidak sehat kan Harusnya setidak Gaji kita itu Cukup Ketika ditransfer tanggal 25 Sampai ketemu tanggal 24 Bulan depan itu Masih ada Masih survive Jangan sampai minus Nah inilah Yang saya lihat Kebanyakan perusahaan Yang terjadi Di masa pandemik ini Cash flow-nya Kurang baik Seperti itu Sehingga menyebabkan Langkah yang harusnya Diambil terakhir kali Seperti unpaid leave ini Ataupun layoff Itu diambil justru Terlalu early Gitu loh Ya Pengecualian Kalau misalnya Seperti yang saya bilang tadi Memang perusahaannya Skalanya kecil Dan sangat bergantung Terhadap penjualan harian Atau produksi Nah jadi di LRT Kalau ditanya Itu Anti Saya sebagai SDM Saya selalu memberikan Masukan kepada Dewan Pengurus Bahwa kita Di masa pandemi ini Di masa krisis ini Jangan menebarkan Berita-berita yang terlalu Negatif Sehingga apa Nanti akan Mendemotivasi Semua staff-staff kita Jadi kalau itu Belum terjadi Dan menurut kita Kita masih optimis Untuk bisa bertahan Nanti dulu Cukup beberapa Pihak hunting saja Yang cukup tahu Seperti finance Human capital Seperti itu Jadi kita masih dalam Langkah yang Cukup baik lah Bisa dibilang Seperti itu yang terjadi Di tempat kita saat ini Oke Menarik ya Tadi pembahasannya Ya benar juga sih Karena harusnya Untuk Gaji Tahir itu kan Fixed cost Yang pasti ada Setiap tahunnya Cuma Tadi seperti yang Dipaparin sama Pak Isnan Ternyata Yang kena dampaknya ini Bisa sampai 116 ribu Perusahaan loh Gitu Dan Ya sebagai HR sih Kita memang Sebaiknya Harus kasih Input juga sih Ke manajemen Untuk Langkah apa sih Yang bisa dilakuin Ya enggak Pak Nah cuma Yang saya dapat Dari teman-teman Follower Di HRT Bacot Itu juga Ternyata ya banyak Bahkan tadi Baru tadi Baru tadi Saya dapat DM Suatu Perusahaan yang Menurut saya Cukup gede Ya itu ada Ada juga Ada dilakukan Sampai Unpaid leave Atau misalnya Suruh tangan-tangan Surat resign Gitu misalnya Kayak gitu sih Jadi itu menarik sih Sebenernya Dari Dari Apa ya Dari sisi Dari sisi Cashflow perusahaan Ya menarik sih Kalau misalnya menurut Pak Isnan sendiri Terkait Maraknya Banyaknya Gitu Perusahaan yang Melakukan ya Sudah sampai Sudah sampai Hal yang terburuk Misalnya Pemutusan hubungan kerja Atau misalnya Dirumahkan tuh Kayak gimana sih Seharusnya Kan tadi kita Bilang ada Berapa step-stepnya Yang bisa dilakuin Kalau misalnya Dari Pak Isnan sendiri Kalau ngeliat yang Perusahaan-perusahaan yang Banyak ngelakuin Pemutusan Atau perumahan Kerja ini Gimana sih Oke Jadi Sebenarnya Kondisi saat ini Kontekstual Tidak semua perusahaan itu Dalam kondisi yang Merugi Begitu ya Atau terdampak Ada beberapa Lini perusahaan yang justru Dengan kondisi Ini Growth bisnisnya Contoh misalnya Di bidang alkes Financial Penanggungan digital Dan lain-lain Jadi memang kontekstual Jadi pertanyaan adalah Benar atau tidak Langkah yang diambil itu Dilihat dari konteks Yang kemudian Menjadi Dasar Latar belakangnya Dasar utamanya Karena kondisi perusahaan Yang kondisinya membaik Justru langkah-langkah Yang disebutkan tadi Yang Atau mungkin Tahap-tahap Yang disampaikan Di awal Yang sekedar Langkah Kondisi normal Tapi dilakukan oleh perusahaan Yang tidak terdampak Bagi saya itu Tidak tepat Kan gitu Kecuali konteksnya Memang perusahaan Yang dalam hal ini Sangat terdampak Contoh manufaktur Misalnya begitu Men dan lain-lain Nah Itu kemudian Bisa kemudian Jadi justifikasi awal Bagi perusahaan Untuk bisa melaksanakan Upaya-upaya yang kita sebutkan Dan Saya jelaskan tadi Di awal Tapi spiritnya begini Yang pertama dan utama adalah Karyawan itu Harus diposisikan sebagai Aset Gitu ya Karena Ketika proses PHK terjadi Masalah belum selesai Karena kenapa Nanti kita masuk ke Tahap yang kedua Recovery Recovery kita butuh Aset lagi Begitu Dan jadi Talent war kan Atau malah Talentnya mungkin Jadi hilang kemana-mana Pulang kampung Dan lain-lain Atau umurnya Sudah bekerja tempat lain Dan lain-lain Kan sangat sulit Untuk perusahaan Agraut Artinya Selain PHK itu juga Tidak hanya Dilihat dari sisi cost Tapi dari sisi bisnis Juga jadi catatan Gak mudah bagi perusahaan Gitu ya Dalam ngambil langkah ini Jadi perlu Pahami juga oleh Teman-teman pekerja Yang mungkin terdampak Menjadi korban Lay off Atau PHK Bahwa ini saya yakin Langkah yang paling pahit Yang diambil Gitu Faktanya di beberapa Payen juga Sampai pada saat itu Kami sampaikan bahwa Lay off adalah Langkah paling terakhir Gitu Karena nanti Catatan juga Citra bisnis juga Bahaya juga Gitu Lagi media Nanti bisa angkat Gitu kan Tadi mau bilang Misalnya ada perusahaan Yang terkenal Gitu Angkat media kan Berkaitan juga Dengan citra Perusahaan besar Ternyata lay off juga Kan begitu Itu kan bahaya juga Artinya Saya bikin Bukan pilihan yang mudah Begitu PHK itu diambil Terlebih Kalau kita Pendekatannya Cost Cost dalam hatian Kalau dicadangkan Oke biaya Btknya Tapi kalau Jadi masalah lagi Sepertinya itu dulu Yang coba dipahami Supaya kita paham Membicarakan konteks Semua langkahnya Diambil oleh perusahaan Webha Webha dengan penyusunan upang Perlip survey dengan PHK Begitu Itu yang pertama Yang ingin saya sampaikan Untuk sama-sama kita Ngebuka Cara berpikir kita Dalam konteks ini Gitu Bahwa korbannya ini Gak cuman karyawan Tapi semua pihak Termasuk juga Perusahaan Nah itu yang pertama Yang kedua adalah Kalau bicara konteks PHK Kaitkan dengan Kondisi pandemi ini Sebenarnya Saya Kalau In my view ya mbak Ini opini saya pribadi Ada berapa langkah yang bisa diambil Terkait dengan Proses PHK Kalau kita bicara regulasi Itu Hanya bicara di Pasal 164 Undang-Undang Tegas 2003 Itu Kondisi merugi Atau Apa namanya Kondisi Postmayer Maka perusahaan dapat melakukan PHK dengan memberikan Kopensasi kurang lebih Satu Kali pesangan Pesangan Atau satu PMTK Hanya bicara demikian Di regulasi Sampai kemudian Biasanya Postmayer seperti apa Ini kan perlu dikaji lagi Kita harus hati-hati Menentukan ini Bahwa Kondisi Postmayer itu Tidak hanya Stamerta Berdasarkan pada Regulasi yang ada Harus dilihat di konteks Perusahaannya Bahwa kondisi perusahaan itu Berdampak bagi perusahaan Untuk memaksanakan Kewajibannya Contoh Cashflow Jadi Morat Marit Bisnis Stop Order stop Dan lain-lain Harus dilihat Terus berdasarkan Secara clear Bahwa Postmayer Dan kondisi perusahaan Memang terdampak Kondisi keuangan Membaik Laporan keuangan Dan lain-lain Itu Bukti kolektif Yang kemudian Harus dijadikan Salah satu Dasar Untuk bisa melakukan PHK Di dasar Postmayer ini Karena Kalau kita bicara Soal PHK Cuma dua Perusahaan boleh Kok mau PHK Perusahaan boleh Itu hak Yang dikasih undang-undang Tapi dengan catatan Alasan dan dasar PHK Harus jelas Dan clear Setelah dapat Alasan dan dasar PHK Jangan bicara PHK Efisiensi Sorry Postmayer Kemudian Nggak dikasih kompensasi Kita masih belum clear Masalahnya Nah itu juga jadi catatan Itu yang pertama Kalau kita bicara PHK Dasar Satu Nasional Tentang Melugi Atau Postmayer Yang kedua Ini yang debatable Juga di kalangan Praktisi Terutama Saya juga nemuin Begitu Diskusi dengan beberapa Akademisi Bicara soal efisiensi Ingat Efisiensi PHK Dasar efisiensi Sudah di Diakomodir ya Sorry Sudah di Sudah di Dijual review Di MK Efisiensi Hanya bisa dilakukan Ketika tutup semua Jadi kan MK juga Mungkin si Malakama nih Sekarang baru dia Baru mungkin mereka berpikir Bahwa Waduh repot juga nih Perusahaan ini sekarang nih ya Nggak bisa pakai Dasar efisiensi ini Karena harus tutup semua dulu Baru bisa kemudian Dasar-dasar efisiensi Kan begitu Padahal itu bisa digunakan Sebagai dasar Bahwa PHK ini Karena kenapa Dengan dasar efisiensi ini Lebih tinggi Kompensasinya Dibandingkan yang Cosmire Efisiensi dapat Dua PMTK Tanggungnya dikali dua Pengagaman sekerja Kemudian uang penggantian hak Selain uang-uang Hak normatif yang lain Begitu Nah Biasanya In case Ini pengalaman kami Dalam mengadvokasi klien Ketika alasan PHK Tidak jelas Biasanya Hakim akan mengambil Jalan tengah PHK tetap jadi Tapi kompensasinya Diberikan dua PMTK Dengan dasar disarmonis Disamakan dengan Efisiensi Banyak Efisiensi seperti itu Artinya hati-hati Perusahaan Ketika menggunakan Pasal sempat Untuk PHK karyawan Kalau memang Tidak didukung Data yang valid Bukti bahwa Perusahaan tersebut Juga terdampak Begitu Atau yang ketiga Perjanjian bersama Ini akan lebih baik Dibandingkan Pilihan terakhir Dipaksa resign Kenapa Jangan hanya Perusahaan Masalah haknya Tapi kemudian Tidak mau memberikan Kewajiban Atau yang menjadi Hak karyawan Bisa diambil aja Nggak usah resign Kita bicara perjanjian bersama Duduk bareng Sampaikan kondisinya Seperti apa Perusahaan mampunya Bayarnya berapa Ketika perusahaan Karyawan juga akhirnya menerima Secara legowo Lebih enak jadinya Bahwa Sepakat Berakhir hubungan penyat Dasar perjanjian Bersama Kompetensi disesuaikan Karena begini Yang terakhir Namanya rezeki Namanya hubungan Kita nggak tahu Mungkin putus sekarang Tapi nanti kita kondisi Baik bisa masuk lagi Kita nggak tahu Bisa jadi prioritas Jadi perusahaan Begitu Itu jadi catatan juga Datang baik-baik Perginya juga baik-baik Harapannya hubungan lanjutannya Jadi lebih baik Itu sibilang alternatif Yang ingin disampaikan Mensetnya dulu Terus yang udah Lalu langkah strategisnya Pasti dilakukan Gitu Oke Pak Makasih Pak Untuk perjanjian Tadi Perjanjian bersama ya Pak Yes Ya untuk perjanjian bersama Itu sebenarnya Tadi ada sekalian Untuk pertanyaan juga sih Itu Jadi dari Dari perusahaan Sama Sama Karyawan Jadi Menyepakati bersama ya Ya Menyepakati dua hal Alasan Alasan pengakhian hubungan kerja Kemudian kompensasi hubungan kerja Cara Cara general demikian Kecuali ada beberapa hal yang ingin ditambahkan Selain dua arasan tersebut Mau ngomong gue saja Sama disepakati Tapi biasanya Cara substansi atau materi utama Dua hal tersebut Nah terkait Perjanjian bersama tadi Pak Untuk TAHR kan Sebenarnya Tadi Bapak bilang Bisa Sebenarnya bisa Dari surat edaran terbaru Bisa di Bisa di Bisa dicicil Atau ditangguhkan nih Yes Tapi tetap harus dilaporkan Ya Nah Ini tadi ada yang banyak sih Mekanisme pelaporannya tuh Seperti apa Harus Harus Semuanya harus Dilaporin Sebenarnya dari surat edaran Kan harus dilaporin ya Pak Yes Begini Penafsiran kita Teman-teman Sekarang kalian Kadang-kadang harus paham Redaksional Karena redaksional Di setiap regulasi itu Akan berpengaruh pada Momentasi dan Hukum Contoh dilapor Ada beberapa redaksional Yang sering kita dengar Ada pencatatan Ada pelaporan Ada pengesahan Contoh misalnya PP pengesahan Kalau bicara pengesahan Berarti Instansi Tengah kerjaan Setempat Memilih hak Untuk mengkoreksi Untuk validasi Oke Sah atau tidaknya Misalnya Kalau disini Peraturan perusahaan Yang dibuat Tapi ada juga Yang hanya dicatatkan Dianalogikan sama dengan Pelaporan Contoh apa PKB Jadi kerja bersama itu Tidak disahkan oleh Oleh Disnaker Hanya dicatatkan Artinya Ya sudah Kita sudah sepakat Perwakilan pekerjaan Dan perwakilan perusahaan Membuat PKB Hanya administratif saja Kemudian di tingkat mediasi Tidak ada proses verifikasi Dan lain-lain Sorry Instansi Aga kerjaan setempat Bukan di mediasi Untuk kemudian Divalidasi Konteks SE Yang terakhir Terkait Apa namanya Pemberian pelaksanaan THR Di perusahaan Terkait dengan COVID-19 ini Kata yang digunakan Ada dilaporkan Artinya Kesepakatan yang dibuat Itu kemudian Hanya dilaporkan Atau diberitahukan Kebanyakan kekerjaan terkait Tidak dalam konteks Validasi Kalau kalimatnya Kita baca Dan sepakatnya adalah Dilaporkan Gitu Yang kedua Soal teknis Lagi-lagi memang SE tidak mengatur Aturan teknisnya Sama dengan SE yang sebelumnya Bicara soal Yang bicara soal Sesuai upah Dan kebenaran usaha Tidak ada pengaturan teknisnya Begitu Nah ini kemudian kan Jadi kayak Free template Yang kemudian bisa diberikan Apa namanya Yang dilakukan oleh Para perusahaan Dan pelaku takholder Bagi saya sih Mungkin Kita tidak terjebak Pada konteks Formil Bagaimana cara melapor Dan lain-lain Yang sendiri Konsen saya adalah Penuhi saja Bahwa sudah dilaporkan Hal ini Bagaimana kemudian Suratnya bagaimana Dan lain-lain Ya sederhana Paling hanya Mengakomodir Isi kesepakatannya Seperti apa Terkait dengan Pemberian upah Pelaksanaan Ada pemberian THR Dan jangka waktunya Dan bagaimana Itu saja sih Oke Pak Nah Kebetulan nih ada Pertanyaan yang tadi Nyambung sama Menyiapkan cash flow Kalau ada Keadaan yang Seperti pandemi ini Atau ada first major Atau ada Perusahaan Tahuruhara Kan Tadi Pak Bintang Sempat bilang Kalau harusnya itu Udah di Udah di Planning gitu Nah Ada pertanyaan Dari Nasya Saya dari perusahaan Startup Kira-kira Untuk menganggarkan Dana Perusahaan Sioknya Berapa tahun Kedepan ya Karena sebetulnya Kami pun sudah Menganggarkan dana Untuk setahun Cuma kalau Force major Seperti ini Mengakibatkan Karyawan di layoff Bahkan ada Penyesuaian gaji Yang seharusnya Sudah jadi fixed cost Pun kalau misalnya Terjadi PHKT layoff Bagaimana Senormalnya kita Mengeluarkan pesangon Untuk karyawan tersebut Oke Terima kasih Pertanyaannya dari Nasya ya Jadi kalau ditanya Berapa lama sih Kita idealnya Ya pada saat kita Buat suatu Rencana kerja Anggaran perusahaan Itu gak mungkin kan Cuma untuk Tiga bulan ke depan Atau enam bulan ke depan Pastinya untuk Satu tahun ke depan Normalnya seperti itu Jadi pada saat Anggaran tahun 2020 Itu dibuat Tahun 2019 Untuk sepanjang Tahun 2020 Seperti itu Nah jadi kalau Dibilang ideal Idealnya harusnya Satu tahun Itu sudah tercover Dengan Dana yang Sudah ditabungkan Atau dianggarkan Jadi tidak kurang Dari itu Tapi kembali lagi Semuanya bisa Berpengaruh dari Kesiapan Cashflow perusahaannya Itu sendiri Apabila memang Perusahaannya Hanya menganggarkan Sebatas angka Tapi pada Aktualnya sebenarnya Angkanya gak ada Mungkin ya Seperti itu Karena dia berharap Angka itu akan terpenuhi Post-postnya ketika Produksi tercapai Dan penjualan tercapai Jadi kalau ideal Dibilang ya harusnya Satu tahun Dan kebanyakan Sayangnya saat ini Banyak perusahaan itu Yang baru sebulan Sudah Kocar kacir ya Keuangannya Sehingga Mereka menjadikan Langkah terakhir Sampai dengan Ke fixed costnya SDM Jadi salah satu Solusi Yang bisa dibilang Utama Seperti itu Dan terjadi PHK Atau layoff Apabila kita bekerja Di BUMD ya Seperti PT Lati Jakarta Kita itu sudah Menggunakan jasa Aktuaria Bagi yang belum Terlalu familiar Dengan aktuaria Aktuaria itu Dari akuntan publik Seorang aktuaris Yang menilai Nilai beban Pasca kerja Nah Nilai beban Pasca kerja ini Adalah nilai Untuk membayarkan Pesangguan para karyawan Apabila Pada tahun Berjalan Terjadi PHK Seperti itu Jadi dananya itu Sudah di Save ya Sudah dianggarkan Nah untuk perusahaan-perusahaan Yang mungkin masih Skalanya kecil Atau startup Mungkin mereka Belum kepikiran Perihal aktuaria ini ya Mereka baru berpikiran BPJS Tenaga kerja Dimana apabila Terjadi PHK Maka Lamanya bekerja Juga belum terlalu lama Sehingga Pasangguan yang harus diberikan Tidak terlalu besar Dan mereka bisa berharap Dari BPJS Yang dibayarkan Melalui dana pensiunnya Atau Jaminan hari tuanya nanti Seperti itu Dan Belajar dari pengalaman ini Kita sebagai Human capital Kita juga harus bisa Melihat sebagai opportunity Apa itu opportunity-nya Kita harus dekat Dengan pengurus Kita harus dekat Dengan top management Kita harus bisa Menjadi bisnis partner Dalam arti kata Yang sesungguhnya Untuk mereka Bahwa Apapun yang perusahaan Lakukan Itu harus sesuai Dengan peraturan yang berlaku Dan apabila kita Bisa lewat Dari krisis ini Kita di human capital Pasti dengan istilah Yang namanya Employee value proposition Atau employee branding Dan ini juga berhubungan Dengan culture Perusahaan itu Anda bayangkan Pada saat Anda bekerja Di suatu tempat Saat ini Dan sedang krisis Perusahaan mengambil Langkah yang mature Langkah yang baik Sehingga itu akan Meng-create Sebagai sebuah culture Dalam perusahaan tersebut Dan diingat Oleh semua Karyawannya Oh Perusahaan saya Pada saat krisis Culturnya adalah Manajemennya cool Tenang Manajemennya dewasa Seperti itu Sehingga pada saat Terjadinya Kesepakatan yang harus Dilakukan Di luar konteks normal Komunikasi antara Serikat pekerja Komunikasi antara Perwakilan perusahaan Dalam mencapai Suatu kesepakatan Akan jauh lebih mudah Tapi kalau perusahaannya Tidak mature Dia mengambil Keputusan secara Sepihak Langsung Unpaid leave Potong gaji Tapi apa Transparansinya Apa yang diperlihatkan Keperwakilan pekerja Apa betul Memang mereka Tidak punya dana lagi Apa betul Memang bisnisnya Sejatuh itu Seperti itu Kalau misalnya Tidak transparan Justru itulah Gesekan-gesekan Akan keluar nantinya Ya Dan pada saat Kita bisa melalui Krisis ini Employee branding Kita bagus Employee value proposition Kita tinggi Perusahaan kita Seperti itu Punya Yang kuat Dan para talent Seperti yang Pak Yusnan Bilang tadi Apabila ada talent war Mereka gak akan Segampang itu Meninggalkan perusahaan Tempat mereka bekerja sekarang Karena mereka akan berpikir Belum tentu Nanti kalau saya pindah Gaji gak seberapa Kalau nanti krisis Saya bisa kehilangan Pekerjaan Tapi di perusahaan yang sekarang Sudah terbukti nih Krisis kemarin Kita survive Gitu loh Nah jadi itu pun Yang harus kita Sebagai human capital Tidak boleh hanya diam Kita human capital Harus betul-betul Sekarang ini Menjadi Counselor Menjadi seorang coach Untuk top management Middle management Dan para Entry level Seperti itu Sehingga Ini adalah kesempatan kita Sebagai human capital Untuk Apa ya Untuk Show on the stage Gitu Bahwa We have a very important rules Untuk Strategic dan taktis Dari perusahaan During pandemic ini Seperti itu Oke pak Nah saya jadi penasaran nih Sekarang terkait Gimana cara LRT Jakarta Tetap engage Karyawannya Tadi kan dari Dari berbagai Level Terus habis itu dari Human capital Ke Top management juga Jadi kalau bisa Bapak bisa share Langkah-langkah apa sih pak Yang bapak lakukan nih Sekarang Untuk Meng-engage Semua karyawan Contoh-contohnya Misalnya apa aja Jadi Kita yang Disini HR bisa Bisa dapat insight nih Sebenarnya Apa sih yang bisa Kita lakuin Jadi kita tetap Karyawan tetap Engage sama kita Meskipun Meskipun mungkin Ada yang Teman-teman Yang WFH Atau enggak Bahkan di Unpaid leave Betul sekali Nah Jadi Seperti saya bilang tadi ya The power of HR HR ini kalau diibaratkan Dalam suatu keluarga HR ini bagikan seorang ibu Bisa dibilang seperti itu Bapaknya itu bagian Yang cari uang Sales Marketing Atau apapun itu ya Yang mendatangkan uang Sementara ibunya Yang ngurusin anak-anak Ini adalah HR Nah Kalau ibunya Udah kebakaran jenggot Ibunya enggak bisa jadi Role model Untuk perusahaan Di saat krisis Bayangkan anak-anaknya Bayangkan suaminya juga Bayangkan keluarga Itu akan terbuncang Nah jadi disini HR itu bukan hanya Personalia HR bukan cuma Ngurusin administrasi Di beberapa perusahaan Bahkan di level BUMD Sekarang HR itu Sudah masuk ke dalam Divisi strategik Dimana HR itu Betul-betul sudah diharapkan Berpikir secara Taktis Strategis Bukan lagi ngurusin Cuma ya Personalia Personalia Perol Udah ada yang ngurusin Kebetulan saya adalah Usernya talenta Jadi ya Urusan perol saya udah Banyak sekali manpower Banyak sekali waktu HR IS kita sudah Mumpuni untuk hal itu Sehingga Pihak-pihak HR Sudah bisa berpikir Lebih strategis Untuk mensupport Perusahaan Jalannya perusahaan Sebagai bisnis partner Setiap kepala divisi Setiap kepala departemen Bahkan top management Nah apa yang harus kita Lakukan Pertama Kita harus bisa Menjadi sosok yang tenang Untuk para manager Para kepala divisi Bahkan pengurus perusahaan Bahwa It's okay Everything gonna be alright Ya Selagi kita punya Kontingency plan yang pas Seperti itu Jadi Kita jangan sampai latah Latah dalam hal ini Menurut saya banyak Perusahaan yang latah Latah melihat Oh ya ini layoff Dia ikut-ikutan layoff Mungkin bisa jadi layoffnya Bukan karena Cash flow-nya yang kurang Tapi karena memang kesalahan Dalam analisis Manpower planning-nya Yang justru kebanyakan Dan ini dijadikan ajang Buat mereka Melayoff karyawannya Seperti itu Nah tapi kalau misalnya Perusahaan tersebut Matcher ya Apa yang bisa kita lakukan Adalah pertama Kita jalanin komunikasi Yang terbaik Dari pertama itu Top Top down Management Jadi dari atas ke bawah itu Komunikasinya harus bagus Dari pandemik Karena COVID ini Apa yang kita lakukan Adalah setiap hari Kita pantau Kesehatan semua staff Gimana caranya Saya nggak nelfon Satu-satu staff Tentunya sebagai HR ya Kita berikan Kuasa setiap Kepala Divisi Untuk memonitor Masing-masing Anggotanya Setiap hari Apakah kamu sehat Ada radang Tenggorokan Blue Batep Piluk Demang Yang bisa berarah Ke COVID Itu kita pantau Kita adakan juga Rapid test Waktu itu Sudah dua kali Kepala Jakarta Mengadakan rapid test Dan sangat disayangkan Beberapa karyawan kita Terkena Positif COVID-19 Dan apa yang kita lakukan Kita betul-betul Pantau Tidak hanya Pegawai yang bersangkutan Tapi juga keluarganya Keluarga besar Kita pastikan mereka Mendapatkan swap test Kita pastikan mereka Mendapatkan bantuan Logistik Selama mereka di karantina Seperti itu Dan ada beberapa Hal yang juga Disupport dari Administrasi kita Contohnya Di Talenta sekarang Sudah punya yang namanya Fitur live attendance Dan di saat yang bersamaan Juga ada himbawan Untuk dilarang mudik Dari pemerintah Untuk memutus rantai COVID-19 ini Jadi setiap hari Staff kita itu Kita pantau Keberadaannya Melalui titik koordinat Yang mereka Input pada saat Mereka Clock in Atau check in Di live attendance kita Jadi kita tahu nih Pergerakannya Jadi semua titik koordinat Itu ratusan orang Saya copy ke Google Maps Dan dalam satu layar Akan terlihat Wah ini di luar Jawa Ini di luar Ini lagi di Bogor Ini lagi di mana Itu akan terlihat Seperti itu Nah Dengan sentuhan Seperti ini Pegawai Tentunya ya Staff kita Aset kita Mereka merasa Lebih secure Mereka merasa Lebih tenang Oh Masih diperhatiin nih saya Kepala divisi pun Juga tidak serta-merta Walk from home Tidak memberikan instruksi Mereka harus memberikan target kerja yang jelas Instruksi yang jelas Sehingga Karyawan yang sedang walk from home Tahu Apa deadline yang harus mereka penuhi Jadi setiap minggu Senin membahas target minggu ini Jumat mungkin membahas hasilnya sudah seperti apa Seperti itu Jadi komunikasi Komunikasi is the best weapon and solution for everything gitu ya Jadi kalau semuanya komunikasinya Atas ke bawah-bawah ke atas itu bagus Ya insya Allah Semuanya akan bagus Dan ingat sekali lagi Gunakan masa pandemik ini Masa krisis ini Untuk membangun culture yang sehat Menaikan employee branding Dan juga employee value proposition kita Itu saja Bagus banget Saya setuju sih komunikasi Di masa kayak gini Bahkan Kalau lagi normal juga penting banget Cuma Selama pandemik ini Justru malah lebih harus over communicate Supaya Bisa tetap Engage Semua karyawan Mungkin dari Pak Isnan Ada tambahan lagi nih Kira-kira untuk Kita nih yang HR Kita nih yang HR nih Kira-kira Langkah-langkah apa aja sih Yang bisa kita Diambil oleh HR Atau diambil oleh company Untuk tetap bisa Engage nih Sama karyawan Oke Begini konteksnya Sepakat dengan apa disampaikan oleh Pak Bintang Bahwa HR itu Tahapannya sekarang Bukan lagi sebagai strategic business partner Tapi sudah sebagai player sebenarnya Bukan strategic lagi The player sudah bisnis Nah Artinya Mindsetnya itu Bahwasannya Bagaimana HR itu Tidak hanya administratif saja Tapi itu menentukan langkah strategic business ke depan HR, IR gitu Dan semua HR pangkian Sebenarnya saat ini adalah Memiliki peran yang sangat besar Untuk menjaga arah kebelanjutan usaha Dan kebelanjutan dari hubungan kerja Itu yang pertama Yang kedua Ini sebenarnya adalah momen yang sangat Bisa dimanfaatkan Bagi semua pihak Untuk sama-sama kita Menjadikan Ini Bentuk Apa ya Kebersamaan kolektif Karena kalau kita bicara manajemen konflik Ada dua Ketika ada masalah Malah bisa makin konsolidasi Atau yang kedua Masalah malah bisa Membuat jadi Separasi Atau terpisah Ini kan bagaimana kemudian mindset Mindset yang kemudian coba dibangun Lalu bagaimana Dan siapa mindset ini Yang kemudian menjadi leadernya Saya pikir Bukan direksi Tapi teman HR Punya fungsi Yang utama disini Untuk menjaga Arah Arah Kemudian Risiko ini Atau pandemi ini Justru melalui Membawa ke arah Konsolidasi Begitu Langkahnya seperti apa Setelah mindset Yang kedua adalah Perbanyak kompetensi Dan pengetahuan Terkait dengan Basic rule-nya Gitu Karena jangan sampai nanti Niatnya baik Tujuannya baik Tapi secara Setelah ketentuan Tidak sesuai Jadi pemerang Jadi akan bahaya Pahami juga Ketentuan regulasi Yang terkait dengan hal ini Baru kemudian Merumuskan Pemijakan strategis Yang akan diambil Bagi langkah Solutif Buat semua pihak Nah Itu yang kemudian Menjadi penting Di awal Di wasbawahi Bagi teman-teman HR Untuk bisa Menjadi solusi Atas kondisi Saat ini Itu dari satu sisi Yang kedua Dari sisi pekerja Saya sepakat betul Bahwa titik tolak Yang menjadi utama Kalau bicara hubungan industrial Selain kompetensi saya Namanya hubungan Harus ada komunikasi Yang baik Kalau tidak ada komunikasi Jangan bicara Hubungan akan Bicara Apa namanya Menjadi lebih Lebih bagus Begitu ya Kalau komunikasinya Tidak efektif Kalau Pak Bintang Menganalogikan Sebagai ibu Hal hubungan industrial Antara pekerja Dan karyawan ini Saya analogikan Sebagai hubungan rumah tangga Antara suami dan istri Alis harmonis memang Pasti ada satu dua Masalah itu pasti Tinggal bagaimana Menyikatinya Yang pasti Yang tahu Dapur rumah tangga Kan bapak ibu sekalian Dengan pekerja Suami itu sendiri Yang tahu Yang jadi masalah Adalah ketika ada masalah Lari ke pihak lain Yang gak tahu apa-apa Yang kemudian Malah menjadikan ini Menjadi isu Atau kemudian Menjadi kepentingan Pihak-pihak tersebut Untuk ikut campur Mengambil kepentingan Nah ini yang perlu Dijaga barang-barang Begitu Walau komunikasi Bisa dilakukan secara 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 lebih baik Bagaimana kemudian caranya Macam-macam Pendekatan itu kan Bisa dilakukan informal Walaupun formal Kalau formal di hubungan industrial Ada namanya RKSB partit Bisa dimaksimalkan itu Atau yang kedua Secara informal Juga bisa Sehingga bagaimana Cara dan culture saja Disesuaikan Dan kondisi perusahaan masing-masing Mana yang lebih efektif Kan begitu Itu sih yang menjadi Titik point sih mbak Bagi saya Untuk melihat Positioning HR HR HC Begitu Apapun namanya Organisasinya Untuk bisa ambil bagian Di sini Terakhir bagi kami Sebagai praktisi Terlebih saya Begitu Dan dicinta ya Pendekatan yang kita ambil Tidak hanya pendekatan normatif Kira-kira saja Kita ambil juga Pendekatan misalnya Sifatnya bisnis Faktis-bisnisnya Kemudian kita ambil juga Pendekatan sosiologis-sosiologisnya Jangan sampai Pendekatan hukum Tidak lengkapi Pendekatan-pendekatan yang lain Jadi nanti Kecematan hukum saja Yang diambil Tidak praktis Buat company Buat klien Itu juga Yang beberapa hal Yang sering kita sampaikan Ke klien Langkah hukumnya demikian Kemungkinan Kepentingan bisnisnya Seperti apa Dampaknya seperti apa Sekarang tinggal kita pilih Alternatif apa Yang kita bisa ambil Setelah kolaborasi Antara kepentingan hukum Bisnis Sosial Sosiologis itu Untuk kemudian menjadi Langkah yang Kita sama-sama Sepakati Untuk dilaksanakan Biasanya seperti itu sih mbak Begitu Karena bicara Hibu industrial itu Tidak hanya bicara Soal hukum Terlebih Apa namanya Aspek Human ya Human Human Humanizingnya juga Cukup kental Jadi makanya Perlu pendekatan kuatan tersebut Begitu sih mbak Thank you barut Oke pak Oke Halo barut Pak Isnan sama Pak Bintang Dengar suaraku Ya Ya dengar Mungkin aku ngebantu aja ya Ngebantu aja ya Jadi ini mungkin Waktunya kita memang agak Lebih singkat nih Cuman kan tadi kan Udah Diskasnya udah enak banget ya Udah dalam banget nih Aku juga dengerin pak Bintang Sudah vokal banget ya Apa yang terjadi di LRT juga sendiri gitu ya Nah mungkin aku bantu nih Untuk UNE yang paling banyak ditanyakan Ini adalah soal THR nih Pak Bintang Dan juga Pak Isnan gitu ya Bahwa disini Ada banyak bertanya Mengenai Apabila Ada satu nih ya Ada pertanyaan pertama adalah Jika THR dipotong Apakah ada sanksi untuk perusahaan Yang diantul oleh pemerintah Itu satu Apakah THR ini boleh dicicil Atau tidak Seperti itu Dan apakah Kalau dicicil Itu sudah ada peraturan Dari pemerintah Dan Disini juga ada Untuk Pak Bintang nih Pak Bintang disini ada dari Nadira Nadira Arafa Ntar pak Aku bantu untuk munculin juga Pertanyaannya dari Mbak Nadira Bahwa Dia ini Nah ini pak Ini kan dia nih Ubi nih Ya kan tadi soal Soal THR Itu banyak banget nih Yang nanya Itu kan apakah boleh Boleh dicicil Apakah boleh dipotong Dan juga apabila pak Ada sebuah perusahaan Yang memang Melay offkan Sebagian karyawannya Sedangkan sudah Melay offkan Di bulan ini Kita ngomongnya Durasi bulan ini Dan ini kan sudah ada nih Pasti kalau lay off itu Ada kebijakan Untuk memberikan Pesangun gitu ya pak Untuk si pegawai Sedangkan di bulan ini Ada kebijakan THR Nah THR ini Untuk yang karyawan di lay off Seperti apa sih pak Nah itu banyak banget Ditanya pak Mungkin itu dulu Yang boleh dijawab dulu nih Aku ngebantu baru Boleh ya mbak ya Supaya kayaknya Banyak banget Soal THR nih Gitu Iya banyak banget Boleh mungkin pak Bintang atau pak Isnan Yang mau ngejawab Boleh nih Sana nih banyak banget Pertanyaan tentang THR Oke saya sebentar sedikit Dari sisi HR ya Mas Isnan ya Saya percaya pasti Maksudnya setuju nih Kalau menurut saya Yang penting Yang harus dilindungi Dari saat pandemik ini Terhadap tenaga kerja Yaitu adalah Hak normatif mereka Itu udah Kata kunci gitu ya Itu sudah tertuang Dalam undang-undang Dimana hak normatif Tidak boleh Diselewengkan Dipotong Ataupun apapun itu Kecuali memang ada Peraturan pemerintah terbaru Yang memberikan Kelonggaran ya Tapi itu pun Tidak berarti hilang Mungkin hanya penundaan Ataupun Sedikit modifikasi Jadi yang berhubungan Dengan hak normatif pun Itu tidak hanya Berupa-upah Tapi ya berupa Kesempatan istirahatnya Contohnya Kemudian Apalagi ya Hak normatif itu Kesempatan beribadah Contohnya itu hal-hal Normatif yang sudah Diatur undang-undang Jadi jangan sampai Perusahaan sekali lagi Tidak Memindahkan Tentang ketentuan tersebut Dan apapun Judulnya Itu harus melalui Suatu kesepakatan Antara kedua Bila pihak Jadi kesepakatan itu Berarti ada Dua orang yang Cakap Dua orang yang Setuju dan sepatan Melakukan suatu Hal dan sebab Yang tidak Bertentangan Dengan undang-undang Nah perihal THR Kemarin keluar ya Mas Isnan Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Dimana disitu Dijelaskan bahwa Boleh dicicil Sampai dengan Akhir tahun 2020 Dan skemanya Memang belum ada Template yang Pasti harus seperti apa Tapi sudah dikasih Harus dilaporkan Seperti itu Jadi intinya Kalau mematih Apapun itu Selagi bisa dijalankan Harus dijalankan Dan apabila Ada suatu ketentuan Berupa surat edaran Apapun itu Yang mengatur Modifikasinya Itu harus diikuti Dengan seksama Monggo Mas Isnan Ditambahkan Tepakat betul Bahwa Tanya Memang Kondisi Hal yang sifatnya Basic Sebagai Safety net itu Dan haknya normatif itu Tidak ada yang Memang menjadi Buah manturi Lebih ketika Hal tersebut Ada sanksi pidana Yang menjadi ancaman Itu juga perlu Jadi pertimbangan Karena buat THR sendiri Kalau tidak dibayar Sudah dikasih Ruang Kelonggaran Untuk dicicil Itu tidak dibayar Maka akan dikenakan denda Terhadap perusahaan tersebut Melalui mekanisme seperti apa Penguasa kerjaan Yang kemudian akan ambil bagian Untuk melakukan proses tersebut Itu perlu dipartikan dengan THR Artinya memang wajib Dan seperti disampaikan di awal tadi Pisahkan antara THR Dan upah atau gaji Gaji Di 7-8 Di 7-8-8-8-15 Pasti ada kemungkinan Untuk dipotong maksimal 50% Tapi Kalau Kalau THR Belum ada yang bicara Soal pemotongan THR Hanya SE terbaru bicara kemarin Soal penundaan Dan dibayarkan secara cicil Itu saja Nah Mungkin Saya menangkap Beberapa kegelisahan Di tingkat perusahaan Ketika memang Ketika kesepakatan itu Tidak bisa dicapai Lalu bagaimana mekanisinya Sedangkan kondisi ini Sudah cukup Harus Segera mungkin Dicari solusi Nah begini Bagi saya ketika Ada dihadapkan begitu Ketika sudah dicoba Diajak musyawarah Untuk mencari mufakat Sepakat tapi tidak Kemudian tidak ada Kesepakatan Sedangkan kondisi Terus ada jawaban Yang perlu dilakukan Bahwa apapun yang dilakukan Oleh perusahaan Itu memang harus Diasarkan pada data Yang jelas Dan objektif Kenapa? Karena ini akan Kaitannya nanti dengan Pembuktian di proses Persilisihan Contoh misalnya Ketika perusahaan Akhirnya sudah deh Tidak ada kesepakatan Dengan karyawan Tapi kita harus dilakukan Untuk mencari usaha Maka dengan sangat berhati Saya keluarkan Antara policy Yang menyatakan Bahwa upah disesuaikan Dengan maksimal Misalnya 50% Dibayarkan Mulai bulan April Misalnya begitu Keluar jemret Kemudian dilaksanakan Hal tersebut Di satu sisi Memang perusahaan ini Dalam konteks Contoh pertama misalnya Memang kondisi Sudah sangat tidak memungkinkan Untuk dilakukan Upah dibayar full Karena kenapa? Ketika dibayarkan full Akan dihadapkan Pada dua hal nanti Penyesuaian upah Atau pemberhentian Pembayaran upah Atau PHK Ini kan kondisi yang sulit Ketika itu bisa Dijawab oleh perusahaan Ketika nanti Dicallenge oleh Si karyawan Karena merasa Haknya kemudian dikebiri Tanpa dilakukan Poses komunikasi Ngomong gue saja Selama memang Itu bisa dibuktikan Karena biar-baga-baga Perbedaan pendapat Nanti yang menyesuaikan Ada lembaga gedikatif Ada lembaga pengadilan Ada prosesnya Untuk tahun 2004 Tanggung jawab Pemudian serial Dipartir mediasi Dan lain-lain Biarkan itu kemudian Dicallenge Yang catatan bahwa Yang dilakukan perusahaan ini Memang alasannya kuat Dan dapat dipertanggungjawabkan Termasuk juga konteks THR Saya pikir ini bisa analogi Bisa dipakai Digunakan Begitu Sipun konteks dual Lagi-lagi konteks dual Sesuai dengan kemampuan Kondisi perusahaan Begitu sih Oke berarti memang Semuanya itu Ada peraturannya Pemerintahnya gitu ya Bahwa memang THR ini Mungkin banyak banget sih pak Karena ini isu layoff Itu juga Tadi juga nih Ada yang dari Belum kejawab Sorry satu lagi Konteks ketika terjadi layoff Dalam kondisi saat ini Tanya THR terdapat gak Kan gitu ya Nah kalau konteks ini Sebenarnya dilihat dari dua sisi Based on Kebuan kerjanya dulu Kemudian menjadi PR utama Kebuan kerjanya dasarnya apa Kalau dia PKWT Sorry PKWTT Karyawan tetap Istilah populernya gitu Dan di PHK Minimal satu bulan Sebelum hari raya Maka dia mendapatkan THR full Gitu Kalau konteksnya dia PKWT atau kontrak Satu bulan Sebelum akhirnya Sorry Belum hari raya Maka dipermenangkan Nomor 6 tahun 2015 Menyatakan bahwa Untuk PKWT dikecualikan Kecualikan artinya apa Tidak berlaku ketentuan ini Artinya undang-undang bilang bahwa Mohon maaf Untuk PKWT Yang berakhir bukannya 30 hari sebelum hari raya Maka tidak dapat THR Normatifnya demikian Lalu berakhir seperti apa Ini kembali ke internal perusahaan Ada kok beberapa perusahaan Yang kemudian tetap memberikan Kepada PKWT tersebut Mungkin dengan secara pro-rate Sebagai bentuk terima kasih Sebagai bentuk Apa namanya Membangun hubungan yang baik Ada juga begitu Yang tidak boleh kan Yang boleh itu Bertentangan undang-undang Boleh Asalkan apa Asalkan lebih baik Yang tidak boleh apa Yang tidak boleh bertentangan Jauh dari di bawah Normatif Itu yang gak boleh Kontennya disitu Thank you Mudah-mudahan bisa menjawab ya Benar-benar Saya tambahkan sedikit ya Boleh-boleh Jadi ya Seperti yang Pak Aiznan bilang tadi Apapun itu judulnya Mau perusahaannya bangkrut Tanpa adanya pandemi ini ya Misalnya perusahaannya bangkrut Dan di saat itu Semua staffnya harus Sudah mendapatkan THR Ya mereka harus bayarkan Perusahaan harus membayarkan Dan seperti yang Pak Aiznan bilang tadi Apabila itu Perginian kerja waktu tertentu Dan kontraknya memang Sudah habis sebulan Sebelum THR Nah itu tidak Menjadi kewajiban Untuk perusahaan Membayarkan THR-nya Tapi Apabila perusahaan Ini ingin ber Inisiatif baik Hubungan ya Silahkan-silahkan saja Yang lakukan untuk Orang-orang Tapi di luar pandemi ini Krisis apapun itu bentuknya Mau krisis yang hanya terjadi Di perusahaan itu tersendiri Apabila itu THR Terjatuh pada saat Memang mereka harus Mendapatkan THR Perusahaan harus Berkewajiban membayarnya Ya Pak Ibu Oke Benar-benar Berarti itu memang Ada peraturannya lah ya Pak Semua gitu ya Dan kita pun dari Sebagai staff itu Bisa nggak sih Pak Kira-kira Aku menanggapi sedikit ya Pak Karena tadi Bisa nggak sih melaporkan Apa yang terjadi Di perusahaannya Pak Apabila Misalnya keperkayaan THR ini gitu ya Tadi kita ngomongin THR Oh perusahaan saya tuh Nggak bayarin THR loh Dengan alasan pandemi Itu bisa dilaporkan nggak sih Pak Sebenarnya Oke Yang kebanyakan yang saya lihat ya Di saat ini Yang kurang berani ngomong itu Justru adalah Perusahaan-perusahaan Kebanyakan millennial Misalnya Karena millennial itu Mungkin kebanyakan Ini adalah pekerjaan pertama mereka Sehingga Anak-anak yang masih Fresh graduate Mereka masih belum Lalu percaya diri Dan berani Untuk Speak up Seperti itu Tapi beda dengan generasi-generasi Sebelumnya Mereka lebih Percaya diri Karena mereka punya Pengalaman kerja yang banyak Terutama Perusahaan tersebut Sudah sangat Berantaran hubungannya Antara Serikat Pekerja Sebagai perwakilan pekerja Dan Manajemennya Sehingga kalau ada apa-apa Mereka tahu nih Mereka harus ngomong ke siapa Atau misalnya Kayak LRT Jakarta Kita baru dua tahun Kita belum punya Serikat Pekerja Alhamdulillah Hubungan kita Walaupun Belum ada Serikat Pekerja Itu sudah sangat baik Karena kita ingin sekali Membuat culture Open door policy Antara SDM HR Dengan semua staff Jadi Siapapun itu Kalau ada masalah Nggak cuma masalah gaji Ataupun krisis seperti ini ya Masalah kecil Atau yang menurut mereka Mereka ingin tanyakan Mereka boleh datang Nah mungkin di perusahaan-perusahaan Yang tidak setransparan itu Komunikasinya Nggak terlalu luas Gitu ya Yang alcernya memang Birokasinya mungkin Sedikit sulit Wajar Kalau misalnya Staff tersebut bingung Boleh nggak ya Bener nggak ya Seperti itu Jadi ya sekarang Mulai sekarang Gunakan Belum ada Serikat Pekerja Hubungi HR-nya HR nggak mempan Hubungi Serikat Pekerja Kalau ada Serikat Pekerja nggak mempan Langsung ketop Ruangan direksinya Pak saya mau ngomong Pak sekalian kenalan Kita belum pernah kenalan Langsung aja Kali aja nanti Kali-kali Komosiin habis itu Oke Kalau dari Pak Isra Dari segi aspek Apa namanya Pemerintahnya Pemerintahnya Pak Melihat itu Apakah Sudah ada Pak Misalnya ada yang Melaporkan seperti itu Atau bagaimana sih Tindakannya Karena ini ada yang Nanya juga Pak Kalau misalnya ada Kejadian seperti itu Ada yang melaporkan Terus dia menang Di MA Karena kesepakatan Dari Serikat Pekerja Sedangkan itu Mungkin ada bisa diselesaikan Secara musyawarah Pak Antara dia Dan juga Perusahaannya Nah itu bagaimana Pak Gini Setelah analogi di awal Tadi saya sampaikan Ini masalah rumah tangga Suami dan istri Yang lebih efektif Nah Karena konteks itu Kalau kita bicara Soal regulasi Dan bicara hubungan Industrial kekinian Bungan industri Pancasila Kita anut Dan kemudian secara Internasional Di ILO juga Mendepatkan Sosial Dialog Nah ini Kunci utama Untuk kemudian Bisa mencari Solusi atas hubungan Industrial Atau persisian Di hubungan Industrial Karena kenapa Dalam konteks Hubungan Industrial itu Kunci utama Adalah pertama Komunikasi yang Clear Dengan secara Stakeholder Termasuk juga Ke pemerintah Saya selalu menjalankan Ketika Apa namanya Ke perusahaan Ketika mengambil langkah Di bidang Dominic Capital Gak ada salahnya kok Sampaikan CC-kan surat ya Ke disnaker terkait Ini kerja terkait Kenapa Supaya terjalin Komunikasi yang baik Jangan kemudian Ketika berkomunikasi Hanya sebatas Munculnya masalah Kan begitu Itu menjadi hal yang Penting sih Dalam konteks Kita mau hubungan Industrial Baik kesifatnya Internal maupun External Begitu Mungkin itu saja Oke oke Berarti banyak Bapak Banyak Ada pertanyaan Mungkin gini Sebelum kepertanyaan Barut Apakah sudah memilih Satu orang yang Mau kita ajak ngobrol Sudah nih Aku Soalnya kan disini Pak Pak Istan Bapak Bintang Disini bukan hanya Managerial doang Tapi ada Teman-teman Staff juga nih Yang memang Pengen tahu sih Sebenarnya Mereka yang baru Berkecimpung dunia HR gitu ya Sebagai staff Belajar dari Pak Bintang Sebagai kepala Juga Pak Istan Yang sudah punya banyak Pengalaman Di dalam pemerintahan Aspek-aspek Serikat pekerjaan Dan mereka juga Pengen tahu sih Barut gimana Ada nih Dari Ilham 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 Yang paling dua Terbawah Ilham Bentar Aku cek ya Nama berarti Mas Ilham Kita akan Ngidup Oh iya Oke dia Aku akan ngidupin Miknya Mas Ilham Di layarnya Bisa ada kelihatan Mas Ada tanda Hidupkan Mik Boleh join sama kita Aku sudah kasih Loans Untuk Mas Ilham Bisa join Sambil nunggu ya Sambil nunggu Kita juga cek pertanyaan lagi Tadi banyak banget sih Pak Ya kan Tadi ada TKWP juga Terus juga tadi THR Betul Nah ini Mas Ilham Boleh Dicek di layarnya Ada Tempat Evipod ya Pak Mas Ilham Boleh di klik aja Untuk suaranya Biar bisa ngobrol sama Pak Bintang Juga Mas Istan langsung nih Karena ini kayaknya Pertanyaan terakhir yang baru Karena sudah jam 4 Mungkin persiapan teman-teman Juga mau buka puasa Gitu ya Indonesia Timur sudah mau buka ya Sudah buka Ketengah Indonesia Timur ya Siap-siap Oh udah buka puasa nih Sambil makan Buka puasa Betul Sambil sharing bareng ya Pak Mas Ilham Mas Ilham Suaranya agak kecil Boleh agak lebih dekat lagi Dengan mic-nya Mas Ilham Ya ini kebetulan Sudah pakai earphone ya Oke mungkin lebih dekat Dengan mic-nya Earphone-nya aja Mas Biar lebih jelas aja Oke Ya halo Lebih jelas Betul Mas Ilham Ini sudah dapat bintang Mas Istan Mau nanya apa Langsung deh Boleh Oke Sebelumnya terima kasih ya Ke Talenta Sudah invite Untuk webinar ini Sama invite Untuk ngobrol langsung Dengan narasumbernya Halo Pak Bintang Dan Pak Istan Halo Pak Ilham Saya Ilham Pak Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Kebetulan saya sudah cukup lama Di HR Tapi sekarang lagi free Jadi cuma bantu Teman-teman Kalau ada Inilah hal-hal Yang terkait dengan HR Ini Pada dasarnya Semua yang teman-teman Tanyakan Menurut saya Itu bisa dilakukan Baik itu Pemotongan gaji Penundaan TR Selama ada Kesepakatan Ya Nah Saya pernah mengalami Ada yang namanya Kesepakatan Artinya kesepakatan itu Kan bisa pada saat PKWT Maupun pada saat PKWTT Gitu ya Oke Nah Di PKWT itu Dituliskan Ada klosul yang bertentangan Dengan undang-undang Bahwa ketika Pengakhiran Hubungan kerja Sebelum masa kontrak Maka tidak ada Pembayaran ganti rugi Sisa kontrak Ya Dan Si 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 calon karyawan ini Menyetujui Dan bersepakat Artinya kita Menandatangani lah PKWT ini Ya Nah lalu ini kan Terjadi pandemi ini Ya Lalu kita Kita Review lagi Ya memang pada dasarnya Saya setuju Seperti yang disampaikan Oleh Pak Bintang tadi Pun Pak Isnan Bahwa karyawan Ada aset Walaupun di laporan Keuangan Mereka ada liability ya Ya Oke Aset Sorry Tadi Ya setuju Untuk Setelah diri Sorry Balik lagi Saya setuju Bahwa Dalam masa pandemi ini Efisiensi tidak hanya Terkait dengan tenaga kerja Bisa jadi Utilitas ATK Paper Semuanya Teman saya sudah Coba lakukan Tapi masih Belum bisa untuk Generate cash flow Karena bisnisnya trading Yang Tempemennya bisa sampai 3-6 bulan Sehingga Mau gak mau Kita harus melakukan Hal-hal yang sangat Dihindari Yaitu pengakhiran Hubungan kerja Ya pasti ada Yang pertama adalah Karyawan-karyawan kontrak ini Sehingga Akan ada Beberapa orang Karyawan kontrak Yang akan kita Rilis Tanpa Membayar Sisa ganti ruginya Nah apakah Balik lagi Karena di PKWT-nya sudah Sepakat Apakah ini Boleh atau tidak Karena Saya pernah baca Di Klausul PKWT-nya ada Tapi dibawa Ke PHI Di PHI Memenangkan Perusahaan Tapi DMA malah Memenangkan Pekerja Karena itu Bertentangan Dengan UU Undang-Undang TK Gimana Menurut Pak Isnan dan Pak Bintang Mungkin saya Sebentar dulu ya Mas Isnan Karena lebih banyak Dari porsinya Mas Isnan Nantinya Nah Kalau menurut saya Peraturan Perusahaan Kebetulan kita masih pakai Peraturan perusahaan Sebelum Sebelum peraturan perusahaan Itu Kita Issue Ke Internal Itu kan prosesnya Adalah pengesahan Dari Disnaker Dan Disnaker Itu akan Mengaudit Akan melihat Pasal per pasal Yang dituliskan Di dalam peraturan Perusahaan Setiap perusahaan Harusnya seperti itu ya Nah Jadi Semua pasal Yang sudah Di Approve Atau disetujui oleh Disnaker Tempat mereka Melaporkan Mendaftarkan Peraturan perusahaan Harusnya Harusnya Sudah sesuai Dengan undang-undang Tapi kalau misalnya Ada pasal Yang tidak sesuai Dengan undang-undang Namun tertuang Dalam Perjanjian kerja Yang menjadi turunan Dari peraturan perusahaan Misalnya Saya harus mempertanyakan Apakah Peraturan perusahaan Yang dibuat itu Atau perjanjian kerja Yang dibuat itu Sudah Didaftarkan Di Disnaker Kok Masih ada Yang Tidak sesuai Dengan undang-undang Itu kalau dari saya Sehingga ya Kalau Sudah berupa perjanjian kerja Wajar saja dong Kalau misalnya Dia menang di PHI Dari sisi perusahaan Karena kedua belah pihak Sudah sepakat Untuk menandatangani Suatu perjanjian kerja Tapi begitu Naik ke Makamah Agung Atau MK Itu jadinya kalah Karena apa Tidak sesuai dengan undang-undang Namun Mas Isnan Itu gimana Kalau dari sisi IR Oke Begini Kalau bicara soal Perjanjian Apapun Perjanjian Terlebih Kalau kita bicara soal Perjanjian kerja Baik PKWT Memang kapasit WTT Di Prof. 3 Dan kemudian Diatur juga Di siap Siap Undang-Undang Perdatang Saratnya itu Yang pertama Harus menenuhi Satu subjektif Dan satu objektif Satu subjektif Para pihak perunang Dan cakap Untuk membuat perjanjian Kan gitu Tidak tanpa Mengampuan Dan lain-lain Bisa saat ini Gampang terpenuhi Karena biasanya Hanya Batasan usia Biasanya begitu Nah Kemudian Yang kedua adalah Sarat Objektif Misalnya Tidak ada Bertentangan undang-undang Tidak bertentangan dengan Kesusilaan Kalau seandainya Sarat Sarat Objektif ini Terlanggar Karena kasusnya Langsung bertentangan undang-undang Tadi ya statementnya ya Maka otomatis Penyanyian-kejanyiannya Batal demi hukum Konstruksinya demikian Tapi kemudian Perlu dianalisa lagi Kontekstualnya Kasusnya Kalau tadi bicara Soal MA Putusan MA Baiknya memang Perlu dikaji Apa konteks Yang kemudian Menjadi titik Tolak kasusnya Karena soal PKWT Sangat Sangat Luas Spektrumnya Contoh Jangan lupa Di PKWT itu Menyebutkan bahwa memang Sorry Di UNA 13.23 Menyebutkan bahwa memang Ketika berakhir hubungan Kejanya Maka para pihak Yang mengakhir hubungannya Wajib membaiki Sisa kontrak Itu Tapi jangan lupa Ada pasal lagi Di bawahnya yang bilang Kecuali diatur Berbeda dalam PP, PKB Dan Atau PK-nya Itu jadi kunci Kenapa Kemudian Terkadang Di PKWT Atau PKWT Diatur Hal-hal terperinci Yang berkaitan dengan Apa namanya Berkaitan dengan Pengakhir hubungan kerja Atas dasar Karena PKWT Tersebut Selama kemudian Itu menjadi Dicatatkan Disepakati Dan kemudian Jadi Apa namanya Semacam Hukum yang berlaku Maka Fakta Terjadi Para pihak Hukum yang harus Kemudian Menerima hal tersebut Sebagai Ketuan hukum Yang harus Kemudian Disepakati Nah Itu yang pertama Itu yang kedua Konstruksi yang kedua Makanya ini Kasusnya akan sangat Ketekstual Perlu dilihat Secara lebih Detail lagi Dikaitkan dengan Pengakhir hubungan kerja PKWT Karena pandemi Misalnya kayak gitu ya Lalu bagaimana Kemudian soal pesangonnya nih Atau kemudian Sisa kontraknya Bagaimana nih Wajibkah Diberikan Kan gitu Bagaimanapun Konstruksinya Di akhirnya sebelum Bakir hubungan kerja nih Nah ingat Ingat tadi saya sampaikan Di slide saya Memang Meskipun tidak secara detail Karena waktu terbatas Soal kondisi First Meyer Kondisi first Meyer Itu jadi entry point Para pihak bisa Makir hubungan kerjanya Gitu Selama kemudian Itu diatur Secara definitif Di PKWT Atau PKWT-nya Misalnya diatur Dalam hal terjadi Kondisi first Meyer Gimana perusahaan Tidak bisa melaksanakan Kewajibannya Baik cara Langsung Apa namanya Sebagian Atau Selekturuhan Di dalam Masalah produksi Atau Masalah produksi Menimbulkan kerugian First Meyer Relatif Maka Para pihak sepakat Bagian Hubungan kerja Akan berakhir Demi hukum Sampai kompensasi Apu pada para pihak Bisa juga terjadi Dibenarkan Dibenarkan Asal kemudian Itu dimasukkan Kedalam Kausal Di dalam PKWT Atau PKWTT Dengan kondisi First Meyer Hanya saja Memang kadang-kadang Di perjanjian kerja itu Banyak Hanya mencatat Ketentuan Pas Meyer Yang sudah ada saja Saya selalu tekankan Ke pihak-pihak Klien saya Ketika kalian membuat PKWT Kondisi ini juga Harus dipertimbangkan Alhamdulillah Di beberapa klien saya PKWT ini Jadi dasar Kemudian Bakiran-bukannya Tanpa kemudian Memberikan kompensasi Siapapun Seperti jalan tengah Tapi dengan catatan Tidak kemudian Setelah merta Perusahaan juga Tidak memberikan Taliasi Biasanya juga diberikan Taliasi Tapi cara hukumnya Sudah clear dulu Gitu sih Kadang-kadang biasa tuh PKWT Coba saya perhatikan Kondisi First Meyer Hanya Kondisi First Meyer Misalnya Huruhara Banjir Dan lain-lain Tapi tidak ada bicara Soal Konstekulasi hukumnya Terkait dengan kekerjaan Khususnya Hubuan kerja Gitu Karena ada banyak yang miss Di situ Saya selalu santumkan Di setiap PP PKB Ataupun PK Hal tersebut Dan ini Alhamdulillah Membantu Kalian klien saya Ketika harus mengambil Pilihan Ada dasar hukumnya Yang secara clear Dijadikan Dasar untuk Maksudkan hubuan kerja Tersebut Begitu Oke Mungkin Sedikit saja Ini kan kita Pada dasar Mengedepankan Kesepakatannya Kalau Pak Bintang kan Alhamdulillah Dari RRT Tidak ada Melakukan layoff Kita sudah buka Ini low sales Perusahaan Dalam bulan ini Sekian Biaya Sekian Itu kita sudah buka Cash flow Sekian Karena kita Belum dibayar Betul Jadi kita minta Agar kita sepakat Untuk turun Haji dulu Yang sebelumnya PPH Perusahaan Bukan KLU Yang dapat insentif Dia Sebelumnya Gross up Sekarang kita Jadikan gross Tapi Si karyawan Sangat ngeyel Ada Ada Ini gak Susah banget lah Untuk bersepakat Dengan Dengan Si X ini Si pulan ini Dengan data-data Kita berikan Apa-apa yang mungkin Bisa disarankan Untuk kita lakukan Dalilnya pokoknya ya Pak ya Ya Begini Sedikit saja Saya sampaikan ini Tadi sudah saya ulas Sasas saja Pada pihak Kemudian Berpegangan pada Persektifnya Atau pendapatnya Masing-masing Termasuk dari sini Si pengusaha Bilang kita rugi Jadi kita Terpaksa Melakukan ini Sekarang bilang Nah gak rugi Atau Gak mau tahu Gak mau tahu Tetap bayarkan hak saya Nah begitu Akhirnya timbulah Yang namanya Perbedaan pendapat Dalam konteks Kondisihan Kan gitu ya Pak ya Di satu sisi Kondisi ini harus segera Mendapatkan solusi Bagi saya sederhana Sekarang bagaimana caranya Terutama dalam kondisi Kalau konteks ini Perusahaan Bisa Menjustifikasi Bisa Membuktikan Secara Apa namanya Secara Autentik Dan secara penuh Bahwa Kebijakan ini Diambil Memang kondisi Yang mengharuskan Hal tersebut Laksanakan saja Keluarkan saja Interna polisinya Itu yang pertama Yang kedua Sampaikan hal ini Ke disnaker Besuratlah ke disnaker Supaya disnaker juga Paham kondisinya Menjaga-jaga Pertama Kalau ada kondisi Persisihan Disnaker sudah kita Informasikan lebih dulu Yang kedua Ini ada goodwill Dari perusahaan Untuk Mengkomunikasikan Ke pihak Manapun yang terkait Kondisinya memang Apadanya demikian Laksanakan dulu Terlepas nanti Ada hak Dari karyawan Untuk melakukan Persisian Mengomong-mongong saja Yang pasti Ini tempat Kita lakukan Dan ketika Terjadi persisian Kita sudah Mitigasi secara Lebih proper Karena kalau Tidak ada langkah Apapun justru Jadi telur dan ayam Perusahaan takut Masukkan penyesuaian Tapi ini perlu Begitu Ujung-ujungnya Malah bisa likuidasi Perusahaannya Atau malah Pailin Itu yang Seperti adik Jum Saya sampaikan tadi Bahwa keselamatan Rakyat adalah Hukum yang tertinggi Kepentingan umum Kepentingan masyarakat Itu menjadi Prioritas yang Utama Lakukan Kalau memang Itu punya dasar yang jelas Untuk kondisi yang lebih baik Untuk seluruh pihak Gitu Pak Ilham Pak Ilham Sorry Pak Ilham Oke Detail banget ya Pak Ilham Semoga sudah menjawab Pertanyaannya ya Dan aku tadi Barusan Chat private-nya Mas Ilham ya Boleh bantu Di drop nomor Handphone-nya Yang valid dengan GoPay Karena Mas Ilham Di sini Sudah dipilih Secara spesial Oleh Barut Mendapatkan 100 ribu GoPay Gitu ya Salam 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 buat keluar dari rumah Salam buat teman-teman Dari mana asalnya Pak Ilham Dari mana asalnya Pak Di Depok Oh Depok Oke Sebelumnya Bakarlah Iya Pak Kebetulan di perusahaan teman saya itu Dia juga memakai talenta Wow Memang sangat inilah Dengan cloud basis Tapi ketika ada beberapa hal Yang pengen kita improve Oke Ke siapa ya Kita bisa ngomong Oke Bapak Iya boleh-boleh Dan lain-lain lah Boleh-boleh Mas Ilham nanti aku Secara japeri aja Mas Ilham ya Karena agak panjang nih Kalau di sini Kelamaan nanti ya Oke Nanti tolong di drop Mas Ilham Wa-nya nanti saya follow up ya Baik Baik Terima kasih Pak Bintang Mbak Ruth Pak Isnan Ya Pak Lahan Selamat 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 Amin Amin Oke Barut Pak Bintang Mas Isnan Karena waktunya memang sudah Mepet banget nih Sudah mendekati Jam persiapan buka puasa Mungkin untuk Apa ya Kayak Mensammeri gitu ya Kira-kira hari ini Dari Pak Bintang Selaku LRT Jakarta Mas Isnan Juga Barut Apa sih Kesimpulannya dari diskusi kita Pada siang hari ini Dari siapa dulu nih Yang mau duluan Boleh diskusi kah Atau Pak Bintang Boleh diskusi Boleh diskusi Boleh diskusi Boleh diskusi Diskusi Makasih Pak Mas Carla Pak Bintang Sama Pak Isnan Hari ini Kalau saya dari Saya pribadi Dari diskusi kita Insight saya Yang penting Komunikasi Yang baik Antara Perusahaan Dan juga Dan juga karyawan ya Terkait 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 Keputusan yang akan Diambil gitu Jadi Yang penting Ada komunikasi Terbuka Di antara Kedua Apa Kedua Kedua pihak Itu yang saya tangkap Jadi bisa Biar bisa Di Ada jalan Keluar Yang Win-win nih Buat Buat baik Buat dari pegawainya Ataupun dari Dari segi perusahaan Kalau dari saya sih itu Kalau dari Pak Bintang sama Pak Isnan Gimana nih Masih senang dulu deh Saya terakhir aja Bagi saya sederhana Teman-teman Pahami kondisi ini Adalah Masalah bersama Jadi Upaya-upaya yang dilakukan Perlu dilakukan secara kolektif Secara bersama-sama Karena tidak bisa dilakukan secara parsial Dilakukan oleh perusahaan Pengusaha Dilakukan oleh pemerintah Atau pekerja saja Semua ikut andil Melakukan upaya-upaya Yang kemudian bisa Bawa konstruksi positif Terhadap penanggulangan Dan penanganan COVID ini Semakin lama Semakin kondisi ini Berlarut Itu yang rugi Akan menjadi Kerugian yang ditanggung bersama Itu yang pertama Yang kedua Bahwasannya Kedepankan Objektifitas Transparansi Atas segala kondisi Yang kemudian ada Di hadapan saat ini Harapannya dengan begitu Bisa membangun Mutual trust Mutual understanding Di antara para pihak Dengan begitu Nahkoda Bisa menjalankan tugas secara baik Perahu juga bisa berjalan Terus sampai dengan Sampai dengan Tujuan Begitu Yang ketiga Sama-sama kita kawal Artinya Proses ini Baik yang Baik yang sifatnya Secara internal perusahaan Begitu Maupun yang sifat eksternal Dilakukan oleh pemerintah Dan tanpa mengulangkan Partisipasi Aktif kita Apapun yang kita bisa lakukan Begitu Di lingkungan kerja Di lingkungan masyarakat Di lingkungan sosial Tentu akan sangat bermanfaat Ambil bagian teman-teman Jangan hanya diam Thank you Saya mengwakil teman-teman IALTALK Thank you Sudah dikasih kesempatan Kita lanjut nanti ya Diskusinya ya Terbuka terus Teman-teman bisa akses IALTALK Thank you Oke Pak Bintang Pak Bintang sebelum Sebelum men-summer Ini pak Ini katanya Ada yang profes nih Mbak Garland Saya pertanyaan belum dijawab nih Nih pak Dia tuh new Kira-kira pak Sambil menutup ya pak Sambil Sumbering Kesimpulan dari bapak Seperti apa Mohon lupa Bisa dijawab Nanti saya diomelin Soalnya sama Mbak Nadiranya Oke Sebagai seorang newbie ya Seorang newbie ini challenge-nya Lumayan besar menurut saya Karena kan pasti seorang newbie itu Belum punya network yang kuat Di perusahaan tersebut Belum banyak mungkin dikenal orang ya Sehingga sebagai seorang newbie Kamu gak bisa berjalan sendiri Kamu harus ajak Pihak ya Atau yang bisa dijadikan Bisnis partner kamu Untuk menyampaikan pesan-pesan HR Itu orang yang sudah lebih dulu disana Atau lebih senior dari kamu Karena apa Ketika seorang newbie Mengeluarkan maklumat Ataupun menyampaikan suatu pesan Terutama dalam skup yang besar Dihawatirkan Image kamu itu belum terlalu kuat Di kelompok tersebut Sehingga takutnya nanti Ada mudah penolakan Ataupun pertentangan Yang kamu mungkin Belum percaya diri juga Untuk mahirnya Jadi ajak Ajak pihak yang Sudah lebih senior Bisa atasan kamu Bisa dari divisi yang sama Ataupun divisi yang berbeda Tidak masalah Itu aja dari saya Seperti yang sudah disampaikan Oleh Mbak Ruth Dan Mas Isnan Terima kasih sekali Saya tidak akan mengulami lagi Dari CCSDM Yang pastinya Gunakan kesempatan ini Untuk membangun Culture yang sehat Gunakan power kita Sebagai seorang Human capital Divisi sumber daya manusia Untuk menyatukan Top management Middle Dan low management Ini menjadi satu Sehingga apapun Komunikasi yang keluar itu Adalah komunikasi yang positif Dan transparan Dan ada satu kata Yang saya sangat suka Sekali ya There is always a beauty To be found in the darkness Jadi selalu ada hal Yang indah Walaupun Kita lah di dalam Suatu masa yang kelam Atau yang gelap Jadi selalu bangun Yang namanya Potensi diri dari kita Selama masa krisis ini Jangan sampai Work from home Tidak membuat Kita semua itu Jadi manusia yang lebih baik Dengan waktu yang lebih banyak Misalnya ya Jadi jangan Pimpinan kita Main hati kita Namanya Dalam perumur hidup kita itu Sebagai Pelaku corporate Bisa saja Mungkin ini adalah Tolak ukur Anda Untuk menjadi seorang Pelaku bisnis Yang mandiri Ya Anda memiliki Talent-talent yang selama ini Tenggelam Yang dilupakan Justru ini adalah saatnya Untuk Anda Menimbulkan itu Dan memperkuat itu Mungkin itu akan menjadi Lebih sukses Di kemudian hari Dan akan membantu Anda Daripada masa krisis Ketimbang Anda berada Dalam suatu korporasi Seperti itu Nah jadi Selalu Be positive Selalu ada Pasti yang namanya Pesan di balik Setiap peristiwa Dan itu selalu kita percayakan Semakin dekat dengan Tuhan Jadikan momen ini Semakin dekat dengan keluarga Banyak ibadah Karena kita tidak pernah tahu Ini akan berakhir sampai kapan Sehat-sehatnya perusahaan Mau anggarannya cukup tahun Kalau misalnya lebih dari tahun Apa yang terjadi ya Semua yang Kita terlihatkan Mungkin terjadi semuanya Jadi kalau kita tidak Percaya diri Kita tidak punya bakat lain Tidak punya potensi lain Ya nanti kita akan Sampai Jadi ya itu Terima kasih buat semuanya Oke Terima kasih juga Pak Dari Talenta Untuk Pak Bintang Mas Isnan Barut juga Yang sudah menyediakan waktunya Hari ini Kebetulan Mohon maaf nih Dari kita lupa Sebenarnya hari ini Tanggal merah sesungguhnya Jadi makanya kita buat Acara hari ini Tapi Kita cukup senang sih Dengan kesediaan Pak Bintang Mas Isnan Dan juga Barut Hari ini ya Sangat-sangat Banyak banget Informasinya Yang sudah didagikan Makasih 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 Iya bener Aku juga suka sih Dan teman-teman Tadi antusiasnya tinggi banget ya Kita udah banyak Sharing tentang Aspek-aspek dari Ketangga kerjaan Versi legal Versi pemerintahan Dari sisi Pelaku nih Dari Pak Bintang Selaku LRT Jakarta Sudah sharing juga Dari LRT itu Apa sih yang terjadi Saat ini Durin pandemi Bener ya Oke Bapak Aku mau closing Mungkin kita bisa Say goodbye dulu ya Pak Untuk semuanya Teman-teman disini Terima kasih Tapi jangan kemana-mana Aku masih mau ngundi Untuk Pak Bintang Mas Isnan Barut Boleh Matikan camnya Dan juga matikan audionya Aku ucapin terima kasih Sangat banyak Untuk Pak Bintang Mas Isnan Juga Barut Terima kasih Terima kasih ya Thank you Bye-bye Oke teman-teman Sebelum aku mengundi Siapa yang akan Beruntung 6 orang Mendapatkan gopay Aku mau kasih tau dulu Mengingatkan lagi Bahwa besok Ada acara lagi Live demo dari Talenta Yang teman-teman memang tertarik Untuk pakai Talenta Pengen tau fiturnya seperti apa Pengen tau UI-nya seperti apa Dan juga konsep Di dalamnya itu seperti apa Besok ikutan aja Langsung daftarin dirinya Di makari.com Slash daftar meet Talenta Di situ kita akan belajar bersama Siapin laptopnya Siapin connection yang bagus Kita langsung Buka Talenta Yang akan dipimpin oleh Dharma besok Dharma akan membantu Bapak-Ibu sekalian Untuk live demo Talenta Jadi ini untuk Pengguna Talenta baru ya Kalau untuk teman-teman Sudah pengguna Talenta Ada keluhan mengenai Talenta Boleh menghubungi salesnya aja Atau dengan supportnya kita Karena supportnya kita Walaupun WFA Itu 24 ter 7 Mereka aktifnya Gitu Mungkin aku bisa dibantu Sama rekanku dari Talita Boleh tolong Share screennya Kita akan mengundi 6 orang beruntung Yang mendapatkan GoPay sebesar 300 ribu rupiah Masing-masing mendapatkan 50 ribu rupiah Oke Talita Boleh dibantu Sambil menunggu screennya Ibu bapak sekalian Aku ingatkan lagi Untuk follow instagramnya kita Mungkin boleh di sharing ya Hari ini Kita ngomongin apa sih Di tag aja Di instagramnya kita Di talentaku Oke Ternyata udah Satu orang Namanya Mbak Mirna Mbak Mirna menang Mendapatkan GoPay Yang pertama 50 ribu Untuk Siang hari ini Boleh dilanjutkan lagi Talita Nextnya Siapa yang menang Karena kita masih mengundi 5 lagi ya Oke Pak Hens Pak Hens Suta Barat Terima kasih Sudah gabung Selamat juga Pak Menang Nextnya Mbak Talita boleh Karena yang nanya tadi Banyak banget Makanya lebih banyak banget Listnya nih Mbak Safira Oke Mbak Safira menang juga Dapatkan GoPay 50 ribu Boleh selanjutnya Kita butuh 3 nama lagi ya Mbak Talita ya Mbak Evelyn Tadi ini Mbak Evelyn kalau nggak salah Sempat kendala Nggak bisa masuk Tapi akhirnya menang Mbak Evelyn Terima kasih Mbak Evelyn sudah join Selamat juga Mbak Evelyn Dapat 50 ribu GoPay Dua lagi Mbak Talita Siapa nih namanya Mas kali ya Mas Makrifatul Oke Mas Terima kasih sudah join Selamat juga Dapat GoPay 50 ribu Satu lagi Mbak Talita Dan terakhir adalah Mbak Eka Mbak Meiga Meiga yang menang Mendapatkan 50 ribu rupiah Terima kasih juga sudah join Nah dengan berakhirnya Pengundian kita pada Sore hari ini Teman-teman akhirnya Aku bisa mengucapkan banyak terima kasih Bentar lagi Yang persiapan lagi mau buka puasa Silahkan persiapan Kita ketemu lagi di acara Insya Talenta berikutnya Tetap produktif Di saat wefa seperti ini Dan kita berdoa bersama Semoga pandemi ini Cepat berakhir Dari Carla Selaku Perwakilan dari Talenta Mengucapkan selamat Puasa Dan juga selamat Waisak kepada teman-teman HR yang merayakan pada hari ini Dan yang mau buka puasa Ingat ya Buka puasanya Jangan sembarangan teman-teman Tetap harus menjaga kesehatan Carla pamit Terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di Insya Talenta berikutnya Tic Hotel by Holy Cow Sebagai brand Klopor Tic Wagyu Dengan harga bersahabat Sebagai brand yang bergerak Di bidang kuliner Tic Hotel by Holy Cow sendiri Mengedepankan kualitas Produk dan layanan Bagi konsumen Karena operasional Dan kerjasama tim yang baik Penting bagi bisnis kami Semenjak ada Talenta itu Kita paperless Jadi cukup dengan satu klik Sudah langsung masuk Di hari itu juga Dan di detik itu juga Langsung masuk Di hari itu juga Dan di detik itu juga Ke Talenta sendiri kan Kita sekarang udah Ada di handphone ya Ketika kita membutuhkan Data karyawan Karyawan sendiri Yang memakai Aplikasi Talenta itu Sekarang udah gak sulit lagi Dia bisa lihat sendiri Ke aplikasinya Sehingga memudahkan karyawan Maupun HR Untuk berkomunikasi Langsung mengenai Kebutuhan-kebutuhan karyawan Terima kasih Dan sukses terus Untuk Talenta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton